Mata kehancuran. Kejar? Kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Zhao Feng mengendalikan Golden Wings Scarlet Tigers dan Earth Shattering Ragging Bulls dan mengikuti setelah Skyfire Lightning AP. Kerapetir api langit tidak berspesialisasi dalam kecepatan, jadi Zhao Feng dan paket binatang segera berhasil mengejar. Namun, kerapetir api langit tidak peduli dan terus melarikan diri. Zhao Feng dan binatang buas tidak dapat menghentikannya, jadi mereka hanya bisa terus menyerang dan melukainya lebih jauh. Zhao Feng dan kelompok binatang segera mengejar kerapetir api langit keluar dari hutan ke pegunungan kecil. Lonjakan energi mental. Sebuah lonjakan ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari mata kiri Zhao Feng ke dalam jiwa Skyfire Lightning AP. Pada saat ini, kerapetir api langit terluka parah, jadi teknik jiwa Zhao Feng efektif. Serangan jiwa Zhao Feng sempurna kerapetir api langit yang melompat ke udara langsung hancur dan jatuh ke tanah. Ledakan, 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 tanduk lebih dari selusin Earth Shattering Ragging Bulls bersinar dengan cahaya kemasan gelap saat mereka menyerbu ke arah Skyfire Lightning AP. Suara mendesing. Semua macan merah bersayap emas di udara langsung melepaskan serangan sengit. Semua serangan ditujukan pada luka Skyfire Lightning AP. Zhao Feng juga tidak beristirahat dia terus menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa untuk melemahkan maksud jiwa kera langit api petir. Sial! Manusia tak tahu malu. Darah menetes dari luka Skyfire Lightning AP. Sudah waktunya, mata kiri Zhao Feng terfokus, dan gelombang kekuatan garis keturunan mata yang mengejutkan membentuk pusaran air tanpa dasar yang terhubung ke jurang ungu tak berujung. Kekuatan penarik jiwa terlarang langsung menutupi kerapetir api langit. Tatapan Mata Dewa Zhao Feng langsung menggunakan tatapan mata dewa dengan kekuatan penuh dan mengedarkan kekuatan jiwa dan maksud mata secara maksimal. Lagi pula, targetnya kali ini adalah kerapetir api langit, yang kekuatan jiwanya sama dengan Raja Suci. Manusia, jangan pernah memikirkannya. Kerapetir api langit sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Zhao Feng dan berjuang terus-menerus. Ini memang sangat sulit. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi tegang. Meskipun terluka parah, jiwa Skyfire Lightning AP tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tubuhnya. Dengan pikiran, Zhao Feng membuat harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi terus menyerang kerapetir api langit. Serangan dari Mystic Light Realm Secret Lord juga dapat merusak jiwa, yang akan melemahkan maksud jiwa keralangit api petir. Saat ini, intensi mata Zhao Feng sangat kuat, dan tatapan mata dewanya bisa bertahan lama. Di sisi lain, kerapetir api langit terus-menerus diserang dan menjadi lebih lemah, sehingga jiwanya mulai meninggalkan tubuhnya. Bagus, lanjutkan, Zhao Feng sangat gembira dan meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa. Zhao Feng akan bisa mendapatkan sumber daya dengan lebih mudah jika dia bisa memperbudak kerapetir api langit. Ledakan, Peng, di bawah perintah Zhao Feng, macan merah bersayap emas dan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi terus menyerang kerapetir api langit. Kerapetir api langit menjadi sangat lelah dan terluka saat serangan mendarat di tubuh dan jiwanya. Jiwanya kemudian mulai perlahan meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, gemuruh keras tiba-tiba datang dari sebuah bukit kecil di depan mereka. Sosok abu-abu raksasa melompat keluar dari tanah dan menyebabkan bumi bergetar. Aura menakutkan yang seberat gunung langsung menyebar. Begitu macan merah bersayap emas, banteng mengamuk yang menghancurkan bumi, dan kerapetir api langit melihat sosok abu-abu raksasa ini, mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan dan mulai gemetar. Resistensi Skyfire Lightning Ape juga berkurang seminimal mungkin. Bagus! Zhao Feng sekali lagi meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa dan langsung menyedot jiwa kera langit api petir ke dalam dimensi mata kirinya. Sosok abu-abu raksasa itu meraung marah ketika melihat Zhao Feng dan kera petir api langit. Wuuh! Semburan udara menyapu, dan Zhao Feng langsung merasakan bahaya yang kuat. Dia dengan cepat menyingkirkan tubuh Skyfire Lightning Ape dan memerintahkan Golden Winged Scarlet Tigers dan Earth Shattering Raging Bulls untuk melarikan diri. Hanya satu raungan yang mengandung begitu banyak kekuatan. Zhao Feng terkejut saat dia mundur ke hutan dengan harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi dengan harapan bahwa sosok batu abu-abu raksasa itu tidak akan mengejar mereka. Bagaimanapun, Zhao Feng telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan niat mata barusan. Kedua paket binatang itu juga mengalami kerugian besar ketika mereka bertarung bersama. Tuan, itu anggota perlombaan kristal bumi. Pemimpin harimau merah bersayap emas memberi tahu Zhao Feng. Perlombaan kristal bumi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi tidak percaya. Dia tidak tahu seperti apa mereka, tapi dia tahu kemampuan mereka. Perlombaan kristal bumi berada di peringkat 9136 di antara 10 ribu raskuno, dan mereka dapat membuat batu kristal primal kelas atas di dalam tubuh mereka sendiri. Makhluk perlombaan kristal bumi yang sepenuhnya matang dapat membuat kristal dewa di bawah standar, dan tampaknya, anggota perlombaan kristal bumi tingkat dewa dapat membuat kristal dewa. Zhao Feng belum menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi karena dia baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, tetapi dia pasti akan membutuhkannya di masa depan untuk menumbuhkan kekuatan suci cahaya mistiknya. Para ahli alam cahaya mistik dari zona benua biasanya tidak berkultivasi dengan kristal dewa di bawah standar. Mereka hanya akan menyimpan satu untuk saat mereka mencoba menerobos kemacetan. Dari sini, orang bisa melihat betapa langkanya kristal dewa di bawah standar di zona benua. Meskipun Zhao Feng telah memperoleh beberapa kristal dewa di bawah standar dari pengadilan Putra Mahkota, itu tidak cukup untuk menopang kebutuhan Zhao Feng. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun pada erat kristal raceh sekarang. Zhao Feng menekan dorongan di dalam hatinya. Hanya kekuatan satu perlombaan kristal bumi beberapa saat yang lalu setidaknya setinggi kerapetir api langit, dan kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat, jadi ada efek penindasan juga. Yang paling penting, erat kristal raceh hidup berkelompok. Zhao Feng menghabiskan banyak waktu untuk memperbudak kerapetir api langit setelah kembali ke hutan dan akhirnya berhasil. Zhao Feng kemudian menempatkan jiwa Skyfire Lightning Ape kembali ke tubuhnya. Dengan tubuh suci kera langit api petir yang kuat, itu akan dapat pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Zhao Feng memaksa kerapetir api langit untuk menyerahkan sumber dayanya. Meskipun tidak mau, kerapetir api langit masih harus melakukan apa yang dikatakan Zhao Feng. Huala, kerapetir api langit mengeluarkan semua kekayaannya dari dunia kecilnya, dan mata Zhao Feng langsung berbinar. Kerapetir api langit memang layak menjadi penguasa hutan. Itu memiliki sejumlah besar sumber daya, dan semuanya bermutu tinggi. Zhao Feng menatap salah satu ramuan merah tua. Dia bisa merasakan aura jiwa yang unik darinya. Tuan, ini adalah rumput membakar jiwa roh api. Kerapetir api langit diperkenalkan kepada Zhao Feng. Rumput api jiwa-jiwa api membakar jiwa dan dapat memperkuat maksud dan kekuatan jiwa pengguna. Namun, biasanya digunakan untuk membuat pil beracun. Sungguh ramuan jiwa yang aneh dan unik. Zhao Feng sedikit terkejut. Saat ini, dia sangat membutuhkan sumber daya yang membantu jiwanya. Meskipun rumput api jiwa roh api itu aneh, Zhao Feng mengambilnya tanpa banyak berpikir. Zhao Feng kemudian mengambil lebih banyak sumber daya berharga sebelum meninggalkan alam mimpi kuno. Monster Tuasu langsung melaporkan situasi medan perang Provinsi Ling kepada Zhao Feng melalui segel hati gelap setelah Zhao Feng meninggalkan alam mimpi kuno. Apa? Seorang ahli demigot muncul di medan perang. Zhao Feng tercengang. Itu hanya beberapa saat sejak para ahli Raja Suci mulai muncul dan bertarung dalam pertempuran skala kecil. Dia tidak menyangka para ahli demigot muncul begitu cepat. Demigot berdiri di puncak dinasti Tuan dan dihormati oleh semua orang. Mereka memiliki kekuatan tempur terkuat di benua itu, dan sekarang, demigot telah muncul di Provinsi Ling. Manusia telah mengirim Grand Elder dari Grand Imperial Hall, Grand Emperor Song, juga dikenal sebagai Demigot Tai Chi. Non-manusia telah mengirim Grand Elder dari Istana Langit Iblis, penghancuran demigot. Tentu saja, kedua demigot hanya menguji satu sama lain. Bagaimanapun, dinasti penguasa masih hanya mencoba untuk mencari tahu seberapa kuat yang lain, karena satu kesalahan dapat menghasilkan harga yang mahal yang dapat menentukan hasil akhir. Sebuah istana sementara raksasa yang diselimuti cahaya terlarang dibangun di belakang zona perang Provinsi Ling. Itu berada di tempat terlarang di medan perang dan memblokir segalanya. Di dalam istana raksasa, apa alasan non-manusia berani menyatakan perang terhadap kita? Pemimpinnya adalah seorang tetua berjubah putih dengan gambar naga di atasnya. Tidak ada aura sama sekali darinya, dan dia berbicara dengan nada tanpa emosi. Orang non-manusia tidak akan menyerang kita jika mereka tidak percaya diri. Seorang tetua kurus dengan alis tajam berkata dengan pasti. Kita perlu bersiap juga kalau-kalau terjadi sesuatu. Tetua terkemuka yang mengenakan jubah putih berkata. Peluang Tai Chi memenangkan pertempuran ini tidak terlalu besar. Penatua yang mengenakan jubah putih mengangkat kepalanya dan melihat ke atas seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Kedua demigot bentrok di udara di atas zona perang Provinsi Ling. Salah satu serangan dari salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan menyebabkan ruang itu sendiri hancur. Tai Chi, kamu bukan tandinganku. Demigot Destruction mengenakan armor bersisik hitam dan memiliki tanduk di kepalanya. Kalau begitu coba ini, demigot Tai Chi menggerakkan telapak tangannya, dan intent tanpa batas segera berkumpul menjadi bola kosong yang mengeluarkan aura terlarang. Langit dan bumi tanpa batas. Demigot Tai Chi membuang bola kosong ini. Cahaya Kehancuran Mata demigot Destruction tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya seperti matahari saat mereka melepaskan sinar emas yang memancarkan kekuatan kehancuran yang kuat. Hu, cahaya kemasan yang keluar dari mata demigot Destruction terpantul pada bola kosong yang dilempar demigot Tai Chi. Titik di mana bola kosong menyentuh cahaya kemasan langsung mulai pecah. Ini adalah maksud dari lima elemen serta Yin dan Yang. Demigot Destruction berseru kaget. Hanya demigot Tai Chi yang bisa menggabungkan lima elemen dengan Yin dan yang bersama-sama dengan sangat baik. Item normal akan dihancurkan oleh Light of Destruction-nya sejak lama. Hu, semuanya berubah menjadi debu di depan Eye of Destruction. I intent melonjak dari mata demigot Destruction, dan cahaya kemasan menerangi surga dan bumi. Ruang itu sendiri tampak pecah di manapun cahaya kehancuran bersinar. Ledakan, 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 langit menjadi gelap saat kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu mengubah langit dan bumi muncul. Semua kuasa Secret Lord dan Secret Lord yang bertarung di bawah tercengang mereka mengedarkan kekuatan mereka dengan kekuatan penuh untuk melawan kekuatan mengerikan ini. Mereka tidak memiliki pemikiran untuk melawan musuh mereka lagi. Seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat keluar saat Heaven Earth Yuan Qi bergerak. Mundur, mayoritas tubuh demigot Tai Chi telah dihancurkan, dan dia melesat kembali ke markasnya. Lari, mundur, melihat ahli demigot mereka dikalahkan, para dewa suci dan kaisar yang tak tertandingi langsung berhamburan ketakutan sementara non-manusia mengejar mereka dengan darah panas mendidih. Kamu pikir kamu lari kemana? Demigot Destruction turun dari langit. Ledakan, weng, gelombang besar cahaya kehancuran melesat keluar dari matanya dan memancarkan aura kehancuran pamungkas. Tubuh dan jiwa semua dewa suci dan kaisar yang tak tertandingi langsung hancur dan hancur berantakan ketika cahaya kehancuran menyebar ke seluruh tubuh mereka. Banyak ahli menggunakan teknik rahasia pertahanan atau proyeksi dunia kecil mereka untuk membela diri, tetapi semua niat dihancurkan oleh mata kehancuran. Lari, itu salah satu keturunan dari delapan mata dewa agung, mata kehancuran. Ahli demigot manusialah yang dikalahkan kali ini. Naga Ular Hitam Zao Feng bisa mendapatkan semua berita dari medan perang Provinsi Ling sesegera mungkin dari Old Monster Su. Grand Elder dari Grand Imperial Hall, Demigot Tai Chi, dan Grand Elder of Demonic Sky Palace, Demigot Destruction, bertarung, dan pihak manusia kalah. Aku tidak menyangka non-manusia memiliki demigot yang juga keturunan salah satu dari delapan mata dewa agung. Zao Feng tercengang Demigot Destruction memiliki Eye of Destruction, yang diturunkan dari God Eye of Destruction. Mata dewa kehancuran adalah mata dewa terkuat dalam hal serangan. Itu mengendalikan hukum kehancuran dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Zao Feng juga pernah mendengar tentang demigot Tai Chi. Demigot ini adalah demigot termuda di Grand Imperial Hall. Dia mengolah lima elemen serta Yin dan Yang, dan dia bahkan berhasil menyentuh pintu ke alam ketuhanan. Alam ilahi surgawi Niat pertempuran membara di mata Zao Feng Suara mendesing. Zao Feng menempatkan rumput api Jiwa Ro Api ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menduplikasinya. Zao Feng mengeluarkan salah satu rumput api Jiwa Ro Api dan meninggalkan yang lain agar dia bisa terus menduplikasinya begitu dia pulih ke puncaknya. Zao Feng memakan beberapa ramuan yang mengisi kembali Yuan Qi-nya dan mulai menyerap rumput api Jiwa Ro Api sambil mengaktifkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Hu, gumpalan energi mental merah tua perlahan memasuki jiwa Zao Feng. Jiwa Zao Feng langsung mulai terbakar, dan lampu merah gelap muncul di sekitar tubuh Jiwa Petirnya. Rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan saat Jiwaku terbelah. Zao Feng mengertakkan gigi dan terus menyerap rumput api Jiwa Ro Api. Ketika dia selesai menyerap rumput api Jiwa Jiwa Api ini, dua potong rumput api Jiwa Jiwa Api telah diduplikasi dalam dimensi mata kirinya, dan dia segera mengeluarkan salah satunya. Tiga bulan kemudian, Zao Feng membuka matanya yang berwarna-warni, dan aura Jiwa Merah menyala menyebar. Niat Jiwaku telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik. Zao Feng sangat gembira. Dia telah menggunakan lima potong rumput api Jiwa Jiwa Api selama tiga bulan terakhir, dan Jiwanya merasakan sakit yang membakar setiap saat. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Niat Jiwa Zao Feng mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik berarti bahwa teknik garis keturunan mata Jiwanya akan lebih kuat dari sebelumnya. Teknik garis keturunan mata Zao Feng dan God Tribulation Lightning sekarang dapat merusak bahkan Raja Suci, tidak seperti api mata petir anginnya yang sama sekali tidak berguna melawan Raja Suci Roaring Sky. Aku ingin tahu apakah aku bisa menduplikasi God Slying Arrowsku yang di bawah standar sekarang. Jantung Zao Feng melonjak. Niat Jiwanya menjadi lebih kuat berarti bahwa niat matanya juga lebih kuat. Begitu Zao Feng bisa menduplikasi sejumlah besar panah pembunuh dewa di bawah standar, dia tidak perlu takut lagi pada Raja Suci, dan dia akan bisa melindungi dirinya sendiri di dinasti penguasa. Sua, Zao Feng dengan hati-hati menyerap panah pembunuh dewa di bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya. Weng Hu, bola emas misterius dengan cepat berputar di dimensi mata kirinya dan melepaskan gelombang cahaya kemasan samar yang melewati God Slying Arrows di bawah standar. Bola materi hitam akhirnya muncul dari bola emas misterius dan mengeluarkan Aura Sunyi. Ini akan mulai menduplikasi lagi. Zao Feng tahu langkah-langkah duplikasi dengan sangat jelas. Namun, karena dia mencoba menduplikasi panah pembunuh dewa di bawah standar kali ini, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam periode waktu ini, fokus utama Zao Feng adalah pada dimensi mata kirinya sementara bagian lain dari dirinya akan fokus pada teknik pemisahan jiwa dan beberapa teknik jiwa lainnya. Saya harus segera berhenti jika saya tidak dapat menduplikasinya. Zao Feng tidak berani terlalu fokus pada kultifasi tubuhnya atau kekuatan suci cahaya mistik untuk saat ini. Dia juga akan menggunakan Dark Heart Cell untuk berkomunikasi dengan Old Monster Su dan menerima berita tentang perang di dunia luar. Berita tentang manusia demigod yang dikalahkan langsung menyebar ke seluruh dinasti penguasa dan membuat semua orang mulai panik. Semua kekuatan di dinasti Gunlord Agung berpikir bahwa mereka tidak akan kalah dan bahwa Aula Kekaisaran Agung akan mampu menghentikan non-manusia, tetapi sekarang, mereka tidak bisa tidak khawatir. Semua ahli puncak di kedua dinasti Tuan, seperti yang biasanya dalam pengasingan, mulai menuju ke medan perang. Demigod Dark Ocean dari Nine Darkness Palace telah pergi dan menuju ke garis depan, sementara demigod Withered Breat, Grand Elder dari Sky Suspension Palace, dan sekelompok anggota Eselon atas meninggalkan klan juga. Beberapa pertempuran lagi meletus di medan perang Provinsi Ling selama tiga bulan terakhir. Kemenangan dan kekalahan kedua belah pihak kira-kira sama. Sepertinya perang telah memasuki tahap kritis. Zhao Feng yang biasanya tenang tidak bisa tidak mengkhawatirkan dinasti Gun Lord yang agung. Dari situasi saat ini, sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Bahkan Master Ramalan paling terkenal di dinasti Tuan tidak bisa melakukannya lagi pula, ada terlalu banyak hal yang bisa mengubah hasil akhir. Aku harus pergi ke Provinsi Ling dan menonton. Zhao Feng berpikir, pertarungan antara demigod adalah sesuatu yang terjadi setiap 10 ribu tahun sekali. Zhao Feng percaya bahwa dia akan dapat belajar banyak hanya dengan menonton. Selama delapan hari berikutnya, sebagian besar fokus Zhao Feng masih di dimensi mata kirinya. Pada titik waktu ini, niat mata dan Yuan Qi-nya sangat habis. Dia harus mengisinya kembali dengan sejumlah besar sumber daya berharga. Aku ingin tahu apakah aku akan berhasil atau tidak. Zhao Feng merasa sedikit takut. Sebuah panah emas gelap melayang di udara di atas bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Di sebelahnya ada bola materi hitam, dan orang bisa samar-samar melihat garis kabur panah darinya. Bola emas misterius di tengah tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, kecepatan konsumsi intensi mata Zhao Feng dan Yuan Qi berlipat ganda. Duplikasi sedang memasuki tahap terakhirnya. Zhao Feng memiliki ekspresi yang rumit dan tenggelam dalam kegembiraan dan keterkejutan. Wang-Wang. Niat mata Zhao Feng dengan cepat habis saat bola materi hitam di atas bola emas misterius mulai mengembun menjadi panah emas gelap. Suara mendesing. Kecepatan pemintalan bola emas misterius itu melambat tepat saat niat mata Zhao Feng benar-benar habis. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng tampak menjadi mata normal. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan mata spiritual dewa. Sangat dekat. Zhao Feng mulai berkeringat. Dia tidak mau menyerah pada saat terakhir, tapi untungnya, mata spiritual dewa tidak rusak. Dia hanya butuh waktu untuk pulih. Suara mendesing. Zhao Feng menempatkan dua panah pembunuh dewa di bawah standar ke dalam dunia tata ruang berkabut. Sekarang dia memiliki satu lagi God Slying Arrow di bawah standar, dia memiliki satu kartu tersembunyi lagi. Dia tidak terburu-buru untuk menduplikasi lebih banyak. Dia hanya akan melakukannya ketika niat jiwanya menjadi lebih kuat, karena itu akan mengurangi risikonya. Zhao Feng mulai menyembuhkan tubuh dan jiwanya setelah berhasil menggandakan God Slying Arrow di bawah standar. Monster Tuasu mengirim berita setengah bulan kemudian yang menghentikan Zhao Feng untuk tetap mengasingkan diri. Tuan, pertempuran besar terjadi antara dua dinasti penguasa, dan naga ular penghancur hitam muncul di pihak non-manusia. Zhao Feng telah benar-benar pulih sekarang, dan ekspresinya berubah menjadi terkejut ketika dia mendengar ini. Zhao Feng segera mengakhiri pengasingannya. Saya tidak berpikir bahwa Black Destruction Serpent Dragon akan bersembunyi di antara non-manusia. Mungkinkah itu sebabnya non-manusia memulai perang? Zhao Feng bergumam dengan nada lembut. Naga ular penghancur hitam telah terluka para oleh pasukan gabungan Istana Penangguhan Langit dan Aula Kekaisaran Besar, tetapi jika naga ular penghancur hitam berani muncul sekali lagi, itu berarti ia pasti telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Orang harus tahu bahwa kekuatan naga ular penghancur hitam pada puncaknya setara dengan Dewa Kuno Xie Yang. Dewa sejati memiliki sembilan peringkat, dan Dewa Kuno merujuk pada mereka yang berada di peringkat ke-6 atau lebih tinggi. Zhao Feng memperkirakan bahwa naga ular penghancur hitam pasti telah pulih secara kasar ke tingkat demigot. Ini berarti bahwa non-manusia pada dasarnya memiliki satu demigot yang lebih kuat. Satu demigot tambahan sudah cukup untuk mengubah gelombang perang demi dinasti Dewa Bulan kegelapan yang dulunya hanya setara dengan dinasti Dewa Gan Agung. Aku harus pergi ke medan perang Provinsi Ling. Zhao Feng mulai bersiap, seorang penjaga dengan baju besi emas berdiri di dekat gedung tempat dia tinggal. Zhao Senior, Yang Mulia memberitahuku untuk memberitahumu bahwa dia telah kembali ke sisi Kekaisaran Gan Agung. Yang Mulia juga ingin aku memberikan ini padamu. Penjaga segera berkata ketika dia melihat Zhao Feng keluar, dan dia menyerahkan tas hewan peliharaan spiritual dengan hormat. Zhao Feng berhenti sejenak. Tas hewan peliharaan spiritual ini adalah yang dia berikan kepada Pangeran ke-9 beberapa waktu lalu itu berisi dua paket binatang buas dan tiga kera emas semu dewa langit mengguncang. Pangeran ke-9 meninggalkan medan perang. Mungkin hanya ada satu alasan mengapa Pangeran ke-9 akan pergi saat ini, untuk menjadi Kaisar Suci. Hampir lima tahun telah berlalu sejak akhir persidangan Putra Mahkota. Hanya ada satu tahun tersisa sampai Pangeran ke-9 akan menjadi Kaisar Suci. Mereka pasti tidak akan membiarkannya tinggal di medan perang lebih lama lagi. Zhao Feng menyingkirkan tas hewan peliharaan spiritual dan memasukkan semua binatang di dalamnya ke dalam dunia tata ruang berkabut. Mata Zhao Feng berbinar saat mengamati sekeliling dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei berdua dalam pengasingan, jadi Zhao Feng meninggalkan benteng sendirian dan menuju ke medan perang Provinsi Ling sendirian. Zhao Feng mempertahankan kontak dengan Old Monster Su di jalan. Dua dinasti Tuan telah memasuki perang skala penuh, dan dinasti Gan Lord Agung mengirim tiga demigot. Monster Tuasu memberitahu Zhao Feng beberapa hal yang terjadi di medan perang. Darah Zhao Feng mulai mendidih hanya dengan mendengar ini. Aku ingin tahu seperti apa pertarungan antara demigot. Zhao Feng merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak menetapkan tanda spasial dekat dengan medan perang Provinsi Ling. Weng-weng-weng, sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng saat dia menggunakan teknik terbang sayap petir untuk segera menuju medan perang. Monster Tuasu, kamu bisa lebih dekat ke medan perang. Zhao Feng mengirim pesan kepada Old Monster Su. Pada saat ini, mereka hanya terpisah beberapa kota besar. Di medan perang Provinsi Ling, Monster Tuasu terkejut tetapi masih mendekati medan perang dengan benar. Gelombang kuat dari niat mata tiba-tiba muncul dari lubuk jiwanya, dan matanya bersinar dengan lapisan emas. Pada saat ini, Old Monster Su merasa penglihatannya menjadi beberapa lusin kali lebih baik. Matanya melihat ke arah langit dan melihat melalui badai kehancuran yang mengerikan untuk melihat sosok demigot bertarung. Jadi, ini pertarungan antar demigot. Hati Old Monster Su bergetar, dan dia benar-benar linglung. Hanya dari melihatnya, Monster Tuasu merasa bahwa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan surga dan bumi ini telah melampaui batas dari dewa suci. Gelombang kejut acak apapun dari demigot dapat dengan mudah membunuhnya. Manusia, aku kembali. Kalian semua tidak jauh dari kematian sekarang. Seorang laki-laki ditutupi sisik hitam dan api hitam merah muncul. Dia memiliki ekspresi mematikan, dan tornado hitam bersiul di sekelilingnya saat menyapu beberapa lusin mil. Di depannya ada seorang penatua yang mengenakan jubah emas besar dan memegang tongkat emas dengan kepala naga di atasnya. Naga emas yang terbuat dari cahaya menutupinya. Orang ini adalah penguasa Grand Imperial Hall dan orang yang bertanggung jawab atas dinasti Tuan, Kaisar Naga Demigot. Naga Ular Hitam, kamu akan mati hari ini. Mata Kaisar Naga Demigot tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan hukum dan niat yang tak terlihat menyapu ke arah Naga Ular Hitam. Kekuatan Ilahi Kedua dinasti penguasa masing-masing mengirim tiga demigot. Non-manusia mengirim penghancur demigot dari Istana Langit Iblis, Naga Ular Penghancur Hitam, dan seorang demigot dari Kultus Ibu Kota Gelap. Dinasti Gan Lord Agung mengirimkan demigot Tai Chi, Kekosongan spiritual demigot dari Sky Suspension Palace, dan Kaisar Naga Demigot, ahli terkuat dari Grand Imperial Hall. Hahaha, hari ini adalah hari di mana manusia mati. Naga Ular Penghancur Hitam memiliki ekspresi jahat dan tertawa kejam. Huuh, laki-laki dengan sisik hitam menebas dengan tangannya, dan gelombang samar api hitam langsung menghancurkan serangan inten Kaisar Naga Demigot yang tak terlihat. Pada saat yang sama, gelombang api berubah menjadi naga hitam terbakar yang menyerang Kaisar Naga Demigot. Dinasti Raja Bulan kegelapan tidak akan menandingi dinasti Raja Gan Agung bahkan jika mereka sekarang memiliki satu ikan emas hitam lagi. Ekspresi Kaisar Naga Demigot berubah saat dia dengan lembut menunjuk dengan tongkat berkepala naga emas. Sebuah sinar berbentuk naga emas langsung menebas ke depan dan memadamkan api yang berasal dari Black Destruction Serpent Dragon. Wuuh, sinar berbentuk naga emas ini kemudian meraung dan menebas ke arah Black Destruction Serpent Dragon secara langsung. Huff, jika aku pulih ke puncakku, aku bisa menghancurkan semua manusia hanya dengan satu nafas. Naga Ular Penghancur Hitam memiliki tatapan mematikan dan beracun. Namun, Naga Ular Penghancur Hitam masih mengedarkan kekuatan ilahi naga yuannya dan melepaskan kabut api hitam merah yang dapat menghancurkan langit dan bumi untuk melawan serangan Kaisar Naga Demigot. Ledakan, peng, bam, Naga Ular Penghancur Hitam memiliki ekspresi serius saat dia merasakan ledakan kekuatan ilahi yang mengerikan. Ini adalah Demigot manusia terkuat. Naga Ular Penghancur Hitam harus menggunakan kekuatan penuhnya melawan Kaisar Naga Demigot. Jika bukan karena fakta bahwa perang telah berkembang begitu cepat, Black Destruction Serpent Dragon bahkan tidak akan bertarung sekarang. Saat itu, dia terluka parah oleh Demigot manusia dan melemah secara drastis. Bahkan dimensi asalnya rusak. Namun, dia telah membuat perjanjian dengan Dark Capital Chult. Dinasti Raja Bulan kegelapan akan memasok Naga Penghancur Hitam dengan sumber daya untuk memulihkannya, dan Naga-Naga Penghancur Hitam akan membantu Dinasti Raja Bulan kegelapan menghancurkan Dinasti Dewa Gan Agung. Black Destruction Serpent Dragon secara teknis belum menjadi Demigot, tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan Demigot. Namun, masih ada perbedaan antara dia dan Kaisar Naga Demigot, ahli terkuat dari Grand Imperial Hall. Ledakan, ledakan, ledakan. Demigot lain dari dua dinasti Tuan mengambil tindakan juga. Bam, bam, peng, awan dan angin melolong, dan hukum serta niat menakutkan yang dapat membalikkan langit dan bumi muncul. Jika bukan karena fakta bahwa para Demigot bertarung begitu jauh dari tanah, gelombang kejut apapun akan mampu membunuh para Secret Lord tahap awal dan di bawahnya. Hanya Raja Suci yang bisa melihat bagian dari pertempuran mengerikan di langit. Pada saat yang sama, banyak ahli puncak dari kedua dinasti penguasa di Provinsi Ling menyaksikan pertempuran ini yang dapat mengubah perang. Manusia telah mengirimkan Demigot Dragon Emperor, orang terkuat dari Grand Imperial Hall, untuk menghadapi Black Destruction Serpent Dragon. Di sisi lain, Demigot Dark Dragon, yang merupakan anggota terkuat dari Dark Capital Chult, masih belum muncul. Selama Demigot Dragon Emperor mampu mengalahkan Black Destruction Serpent Dragon, itu tidak akan menjadi masalah, tapi jika dia gagal. Pada saat ini, Zhao Feng telah meninggalkan Provinsi Lan dan hampir tiba di perbatasan Provinsi Ling. Dia mengirimkan gelombang intensi mata ke Old Monster Su melalui Dark Heart Seal dan mampu melihat semua yang dilihat Old Monster Su. Kekuatan yang telah melampaui alam cahaya mistik kekuatan ilahi. Hati Zhao Feng bergetar, dan dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia hanya bisa melihat pertarungan melalui Old Monster Su, jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuan analisis mata kirinya atau menangkap gambar. Saat enam Demigot dari dua dinasti penguasa mulai bertarung, pikiran Zhao Feng sepertinya tiba di posisi Monster Tua Su dan melihat pertarungan di langit. Kaisar Naga Demigot adalah Demigot terkuat dari dinasti Gunlord. Zhao Feng memerintahkan Old Monster Su untuk mengunci pertarungan antara Demigot Dragon Emperor dan Black Destruction Serpent Dragon. Siapapun dapat mengatakan bahwa pertempuran ini akan menjadi titik kritis perang. Lagi pula, ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan, Demigot Dark Dragon, bahkan belum muncul. Jika Kaisar Naga Demigot bahkan sedikit terluka oleh Naga Ular Penghancur Hitam, ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan mungkin akan segera mengambil tindakan. Namun, Kaisar Naga Demigot memang layak menjadi Demigot terkuat dari dinasti Gunlord. Naga Ular Penghancur Hitam jelas bukan lawannya dan segera harus bertahan. Kekuatan Black Destruction Serpent Dragon baru saja pulih ke level Demigot. Zhao Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa Black Destruction Serpent Dragon tidak menunggu sampai kekuatannya pulih di level lain sebelum mengambil tindakan? Mungkin dinasti Raja Bulan kegelapan tidak sepenuhnya mempercayai Naga Ular Penghancur Hitam. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ras Naga Penghancur lahir untuk kehancuran dan meninggalkan segalanya dalam api. Keyakinan dari Destruction Dragon Rache adalah untuk menghancurkan seluruh Fan Universe dengan demikian, mereka dibenci oleh semua 10 ribu ras kuno lainnya. Dinasti Raja Bulan kegelapan juga harus memahami betapa berbahayanya Naga Ular Penghancur Hitam, jadi mereka tidak akan sepenuhnya mempercayainya dan membiarkannya meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, itu hanya tebakan Zhao Feng. Jadi, ini adalah proyeksi dunia kecil dari Demigot. Zhao Feng benar-benar terkejut. Melalui pandangan Old Monster Su, dia menyadari bahwa dunia kecil dari hampir semua Demigot mengandung hukum dari kelima elemen. Ini membuktikan bahwa tebakan awal Zhao Feng benar untuk mengubah dunia kecil menjadi dimensi nyata. Dunia kecil harus mengandung kekuatan kelima elemen. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah. Zhao Feng langsung berhenti terbang dan menjadi linglung. Pikirannya mulai melayang. Kaisar Naga Demigot, dia. Tanda tanya. Itu adalah panah pembunuh dewa. Kaisar Naga Demigot mengeluarkan panah pembunuh dewa. Para penonton dari dinasti Gan Lord Agung berdiskusi. Demigot lain dari Grand Imperial Hall melihat ke langit. Kaisar Naga berencana menggunakan panah pembunuh dewa ini untuk melukai naga ular penghancur hitam sejak lama. Demigot tersenyum tipis. Kaisar Naga Demigot jelas tidak akan memasuki pertempuran mengetahui bahwa Demigot terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan masih belum muncul. Kaisar Naga Demigot telah membuat rencana sejak lama. Di langit, busur transparan yang terbuat dari kekuatan ilahi muncul di tangan Kaisar Naga Demigot bersama dengan panah cahaya merah emas yang tertutup kabut ilahi. Hanya ahli tingkat dewa yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata dewa di bawah standar seperti panah pembunuh dewa. Pada saat ini, panah pembunuh dewa sekali pakai melepaskan cahaya tak tertandingi di tangan Kaisar Naga Demigot. Elemen logam yang bisa menghancurkan langit dan bumi juga mulai bergerak. Cahaya logam yang menusuk bersinar di langit seperti matahari terbit dalam kegelapan dan mengusir semuanya. Panah pembunuh dewa, naga ular penghancur hitam menggigil saat keterkejutan dan ketakutan muncul di matanya. Betul sekali, Demigot Dragon Emperor mengunci Black Destruction Serpent Dragon dengan Divine Sense miliknya. Para pangeran dari dinasti Gunlord Agung berhasil mendapatkan panah pembunuh dewa ini dari dimensi ilusi ilahi. Demigot Dragon Emperor akan bisa melukai Black Destruction Serpent Dragon dengan God Slying Arrow ini, dan jika dia punya kesempatan, dia akan mencoba membunuh naga itu. Bajingan tua, kamu seharusnya meninggalkan senjata dewa di bawah standar itu untuk menghadapi Demigot Dark Dragon. Naga ular penghancur hitam langsung mulai mengutuk. Dia sudah tahu bahwa dinasti Gunlord Agung memiliki God Slying Arrow sejak lama, tapi dia berpikir bahwa Great Gunlord Dinasti akan menggunakannya pada ahli terkuat dari dinasti Dark Moon Lord, Demigot Dark Dragon. Jika Black Destruction Serpent Dragon berada di puncaknya sekarang, ia bahkan tidak perlu berkedip melawan God Slying Arrow. Namun, saat ini, dia tidak dapat memblokir kekuatan dengan mudah. Api hitam merah mengelilingi Black Destruction Serpent Dragon saat berubah menjadi naga hitam raksasa sepanjang beberapa ratus yard. Weng! Proyeksi Little World berwarna hitam merah terbentuk di sekitar Black Destruction Serpent Dragon, dan langsung menghilang dari surga dan bumi dengan kibasan ekornya. Benghuh! Pada saat inilah Kaisar Naga Demigot menarik tali busurnya. Panah emas yang berkedip dengan cahaya ilahi yang tak terbatas menembus langit dan merobek semua yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, Kaisar Naga Demigot mengejar naga ular penghancur hitam. Zhao Feng berdiri di dekat perbatasan Provinsi Ling saat bayangan Kaisar Naga Demigot yang menembakkan panah pembunuh dewa muncul di benaknya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari God Slying Arrow. Itu cukup untuk melukai Demigot dengan parah. Zhao Feng berkata perlahan setelah kejutan itu berlalu. Dibandingkan dengan Kaisar Naga Demigot, kekuatan panah pembunuh dewa yang digunakan Zhao Feng sebelumnya dapat diabaikan sepenuhnya. Tepat pada saat ini, tatapan Zhao Feng melewati beberapa ribu mil dan melihat sosok yang familiar. Xin Wu Heng. Kenapa dia ada di sini? Zhao Feng sedikit terkejut. Demigots dari dua dinasti penguasa sedang bertarung, tetapi Xin Wu Heng berada di perbatasan Provinsi Ling dan tidak menyaksikan pertarungan itu. Cahaya putih berkilauan dari mata Xin Wu Heng saat dia mengulurkan tangannya dengan telapak menghadap ke bawah. Bahkan Zhao Feng tidak menyadari bahwa ada garis putih yang tergambar di telapak tangan Xin Wu Heng. Apakah itu di sini? Siapa yang memanggilku? Tatapan Xin Wu Heng sedikit hilang. Pa, telapak tangan Xin Wu Heng tiba-tiba mendarat di tanah. Zhao Feng memandang Xin Wu Heng, yang beberapa ribu mil jauhnya, dengan terkejut. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xin Wu Heng. Peng, peng. Mata spiritual dewa Zhao Feng tiba-tiba mulai berkedut sebagai rasa bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menutupi hatinya. Riak cahaya kemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat ke bawah. Tidak baik, hati Zhao Feng tiba-tiba melonjak saat ketakutan muncul di wajahnya. Ledakan, suara mendesing. Zhao Feng segera menggunakan kilatan spasial sayap petir dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menghilang dalam sekejap. Zhao Feng tidak berhenti bahkan setelah melakukan perjalanan beberapa mil, seolah-olah bahaya kematian di belakangnya masih ada. Ledakan, 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 ledakan dan raungan yang memekakkan telinga terdengar dari kedalaman bumi. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Jurang raksasa membelah bumi, dan cahaya ilahi putih yang bisa menghancurkan apapun melesat ke langit. Pada saat ini, segala sesuatu dalam beberapa lusin mil terbunuh. Saat cahaya ilahi putih ditembakkan, langit dan bumi mulai retak, dan kekuatan hisap yang mematikan datang dari celah hitam. Zhao Feng akhirnya berhenti. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur di belakangnya itu sudah cukup untuk membunuh demigod. Peng, peng, wajah Zhao Feng putih, dan jantungnya masih berdebar. Jika dia setengah napas kemudian, dia akan mati bahkan jika dia memiliki mata spiritual dewa, panah pembunuh dewa, dan dunia tata ruang berkabut. Apa itu? Tanda tanya. Zhao Feng berteriak kaget setelah melihat gambar di depannya. Mayat dewa. Apa itu? Zhao Feng berteriak kaget setelah melihat gambar di depannya. Bumi di depannya telah terbelah menjadi jurang yang lebarnya beberapa mil. Cahaya suci putih melesat keluar darinya dan melepaskan kekuatan terlarang yang menyelimuti segalanya dalam jarak beberapa puluh ribu mil. Segala sesuatu yang disentuh cahaya ilahi terlarang ini berubah menjadi ketiadaan. Zhao Feng sangat jauh dari aura ilahi ini, tetapi tubuhnya masih tidak mampu menahan aura cahaya ilahi ini. Xin Wu Heng. Zhao Feng segera memikirkan Xin Wu Heng. Menurut apa yang baru saja dia lihat, Xin Wu Heng adalah orang yang melakukan ini. Namun, bagaimana Xin Wu Heng bisa bertahan dari cahaya ilahi jika dia berada di tengah? Weng. Cahaya kemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat tatapannya bergerak ke arah jurang yang masih menyemburkan cahaya ilahi. Itu bahkan bisa melihat melalui kekuatan suci. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kaget dan gembira. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya mata emasnya. Hu, tatapan Zhao Feng melihat ke bawah, tapi jurang ini sangat dalam, lebih dari sepuluh ribu mil. Zhao Feng mengaktifkan kemampuan transparansi mata kirinya hingga batasnya dan akhirnya berhasil melihat bagian bawah. Meskipun apa yang dilihatnya agak kabur, dia masih bisa melihat beberapa hal yang membuatnya merasa tidak percaya. Itu adalah, dada Zhao Feng terangkat, garis besar telapak tangan raksasa muncul. Di sebelah telapak tangan ada tubuh. Namun, hanya ukuran telapak tangan ini yang mengejutkannya, jadi dia tidak tahu seberapa besar tubuhnya. Seberapa besar, Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam. Sebuah tubuh tergeletak beberapa puluh ribu mil di bawah tanah, dan mata kiri Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat seberapa besar tubuh itu. Panjangnya bisa beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu mil. Zhao Feng hanya bisa memikirkan ras dewa raksasa, peringkat kelima belas di antara sepuluh ribu ras kuno, yang bisa memiliki tubuh sebesar itu. Namun, mengapa ada tubuh dewa di bawah tanah? Selanjutnya, tubuh bukan hanya dewa sejati yang normal. Zhao Feng memfokuskan matanya. Dia tidak cukup tahu tentang kekuatan dewa, jadi dia tidak tahu berapa tingkat kekuatan ilahi tubuh itu. Namun, satu hal yang pasti, kekuatannya melebihi dewa sejati yang normal dan memerintah tertinggi atas semua makhluk di zona benua. Ini bisa dikatakan sebagai rahasia paling mengejutkan yang pernah diungkapkan oleh zona benua dalam sejarah. Tak seorang pun, termasuk Raja Suci dan Demigod, akan mampu menahan godaan ini. Mereka akan menuju ke sana tanpa ragu-ragu bahkan jika mereka tahu ada kemungkinan 80-90 persen kematian. Namun, mengesampingkan tubuh sepanjang beberapa ribu mil di bawah tanah, Zhao Feng bahkan tidak bisa mendekati jurang. Zhao Feng segera menggunakan segel hati gelap untuk melihat apa yang dilihat oleh monster Tua Su. Seperti yang diduga, ini juga menarik perhatian para demigod. Hati Zhao Feng bergetar, retakan di tanah melewati seluruh provinsi Lan. Semua ahli di medan perang provinsi Ling mundur, termasuk semua jenis Suci dan demigod. Mereka yang masih bertarung berhenti dan segera mundur, sedangkan mereka yang memiliki kultivasi atau kecepatan yang lebih rendah berubah menjadi abu oleh kekuatan dewa ini. Apa yang sedang terjadi? Seorang demigod dari Grand Imperial Hall tercengang ketika dia merasakan kekuatan dewa. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Tanda tanya, ada sesuatu di bawah medan perang. Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace memiliki ekspresi dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu. Non-manusia juga dengan cepat mundur beberapa ribu mil. Non-manusia setengah transparan dengan sisik hitam melayang di udara dan memancarkan energi mental yang menakutkan. Orang ini adalah ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan, naga kegelapan demigod. Namun, aura yang datang darinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cahaya ilahi. Mungkinkah ini alasan mengapa naga ular penghancur hitam mendorong kita untuk menyerang dinasti Gunlord Agung? Demigod Dark Dragon memiliki tatapan yang dalam. Dia selalu waspada terhadap Black Destruction Serpent Dragon. Demigod Dark Dragon melepaskan Divine Sands-nya ke tanah, tapi itu dihancurkan oleh cahaya Divine Putih yang menakutkan sebelum berhasil melakukan perjalanan jauh. Ada apa di bawah sana? Demigod dari kekuatan bintang tiga puncak dari dinasti Raja Bulan kegelapan bertanya dengan kaget. Tahap akhir perang antara dua dinasti penguasa terganggu oleh perubahan mendadak ini. Pada saat ini, semua orang benar-benar tertarik oleh kekuatan dewa. Tak satu pun dari mereka memikirkan perang sama sekali. Di kejauhan, jauh di langit, kaisar naga demigod tiba-tiba berhenti mengejar naga ular penghancur hitam. Tidak jauh darinya adalah tubuh Black Destruction Serpent Dragon yang compang kemping dan terluka. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan mayat dewa merembes keluar. Naga ular penghancur hitam tidak bisa mengerti. Menurut apa yang dilihatnya sebelumnya, mayat dewa di bawah dinasti Gan Agung benar-benar mati, tetapi saat ini, kekuatannya merembes keluar. Itu telah mendorong dinasti Tuan Bulan kegelapan untuk menyerang dinasti Tuan Gan Agung karena ingin mengambil alih daerah ini dan menemukan kesempatan untuk pergi ke bawah tanah dengan sendirinya. Jika ia bisa mendapatkan kekuatan dari mayat dewa, maka tidak akan ada masalah untuk pulih kembali ke kekuatan puncaknya. Namun, sekarang setelah kekuatan mayat dewa merembes keluar, seluruh zona benua mengetahui keberadaan mayat dewa. Suara mendesing. Menggunakan saat Kaisar Naga Demigod tercengang, naga ular penghancur hitam berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke langit. Kekuatan dewa, tubuh Kaisar Naga Demigod bergetar. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan Black Destruction Serpent Dragon. Kaisar Naga Demigod telah terjebak di peringkat demigod selama 80 ribu tahun dan tidak pernah bisa menjadi dewa sejati. Tetapi kekuatan putih yang datang dari bumi adalah kekuatan dewa. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Kaisar Naga Demigod tidak peduli dengan naga ular penghancur hitam yang melarikan diri dan segera kembali ke markas besar dinastik Gunlord dengan tidak sabar. Sialan! Naga ular penghancur hitam mendidih karena marah. Rencananya tidak berhasil, dan itu juga terluka parah oleh Kaisar Naga Demigod. Itu masih memiliki harapan untuk membalas dendam, yang merupakan mayat dewa di bawah tanah. Tetapi sekarang setelah terungkap, dinasti penguasa bulan kegelapan pada dasarnya akan tahu tentang niat naga ular penghancur hitam. Dinasti dewa bulan kegelapan dan dinasti dewa Gan Agung bahkan mungkin menyerang naga ular penghancur hitam bersama-sama pada saat ini. Ini membuat kepala Black Destruction Serpent Dragon sakit. Bagaimana itu bisa mendekati mayat dewa? Itu terluka parah sekarang dan mungkin terbunuh jika bertemu dengan ahli puncak lainnya dari dua dinasti penguasa. Itu, naga ular penghancur hitam yang terluka melihat kekejauhan dengan terkejut. Itu masih di zona perang, tetapi seorang wanita langsing dan normal yang hanya memiliki kultifasi alam inti asal besar berdiri di depannya. Semua orang tahu bahwa bahkan raja biasa pun tidak berani memasuki medan perang selama tahap akhir perang, namun orang ini hanyalah penguasa-penguasa alam inti asal. Naga ular penghancur hitam, Bailin juga berhenti sejenak. Dia datang ke sini karena takdir, dan dia tidak berharap naga ular penghancur hitam datang juga. Namun, saat berikutnya, dia mengungkapkan senyum tipis. Mata takdir, naga ular penghancur hitam sangat berpengetahuan dan segera berhasil menemukan identitas sebenarnya dari gadis ini. Apakah kamu ingin bekerja sama? Bailin mengungkapkan senyum sederhana dan samar, menyebabkan naga ular penghancur hitam berhenti sejenak. Meskipun terluka parah sekarang, itu masih bisa membunuh pembudidaya alam inti asal yang normal dengan jentikan jarinya. Namun, Black Destruction Serpent Dragon mempertimbangkan proposisi ini dengan serius. Ayo pergi! Naga ular penghancur hitam mengedarkan beberapa kekuatan luar biasa yang menyapu Bailin ke udara, dan keduanya menghilang ke langit. Berita tentang mayat dewa yang muncul di garis depan langsung menyapu dua dinasti penguasa. Bahkan demigods tidak dapat mendekati area terlarang yang ditutupi oleh kekuatan dewa. Area terlarang ini muncul tepat di medan perang dan memisahkan dua dinasti penguasa. Kedua dinasti tuan mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga perbatasan daerah terlarang, dan mereka juga mengirim pengintai untuk mencoba mencari tahu rahasia di bawah tanah. Kedua dinasti penguasa tidak lagi punya waktu untuk khawatir tentang perang. Penguasa sejati dari kedua dinasti penguasa semuanya adalah demigod, dan keinginan terakhir dari setiap demigod adalah menjadi dewa dan memasuki alam dewa desolate kuno. Sulit membayangkan rahasia macam apa yang ada di bawah tanah karena ada begitu banyak kekuatan ilahi. Namun, tidak peduli apa itu, semua raja suci dan demigod percaya bahwa pasti akan ada keberuntungan yang berhubungan dengan alam surgawi di bawah tanah. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu sampai kekuatan dewa meredup, dan kedua dinasti penguasa akan dapat melihat apa yang ada di dalam jurang. Sebagian besar medan perang Provinsi Lan juga ditutupi oleh kekuatan ilahi ini. Zhao Feng tahu bahwa perang akan segera berakhir, jadi dia langsung kembali ke Provinsi Lan. Pada saat ini, Zhao Feng melihat cahaya terlarang dari jauh. Weng, cahaya kemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat cahaya suci putih. Sungguh kekuatan yang kompleks. Zhao Feng awalnya berpikir untuk menganalisis struktur kekuatan ilahi, tetapi kulit kepalanya terasa gelih hanya dengan melihatnya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Zhao Feng sekali lagi menundukkan kepalanya dan melihat kekedalaman. Meskipun dia bisa melihat melalui kekuatan ilahi dan bumi, apa yang dia lihat di bawah tanah masih terbatas dan kabur. Namun, Zhao Feng masih puas meski pandangannya kabur. Orang harus tahu bahwa, dari semua orang di kedua dinasti penguasa, mungkin hanya Zhao Feng yang tahu apa yang terkandung di bawah tanah. Zhao Feng jelas tidak akan mengatakan itu kepada siapapun. Itu kepala mayat dewa. Zhao Feng berhasil menyimpulkan dari semua gambar buram. Kepala mayat itu sangat besar. Sulit membayangkan bahwa ada spesies sebesar itu di luar sana. Zhao Feng menatap kepala mayat dewa, dan gumpalan cahaya kemasan mulai muncul dari bola emas misterius dan menyebar ke mata kiri Zhao Feng. Pada saat tertentu, tatapan Zhao Feng melihat melalui mayat dewa. Ada sesuatu yang bergerak di dalam. Zhao Feng berseru kaget. Keberangkatan. Ada sesuatu yang bergerak di dalam. Zhao Feng berseru kaget. Kekuatan terlarang di medan perang bisa dengan mudah membunuh para ahli demikot. Bahkan ahli tingkat dewa mungkin tidak akan bisa mendekati sumber kekuatan ini. Dan sekarang, Zhao Feng melihat ada gerakan di dalam kepala mayat dewa. Mustahil. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pakar tingkat dewa tidak dapat eksis dalam dimensi zona benua. Ini berarti bahwa mayat dewa sudah pasti mati. Tetapi jika ia, lalu gerakan kabur apa yang baru saja dilihat Zhao Feng. Senjata ilahi yang tiada taranya. Semacam harta karun. Zhao Feng sangat bersemangat dan ingin tahu tentang mayat dewa di bawah tanah. Kekuatan ilahi menjadi lebih lemah. Zhao Feng secara pribadi telah menyaksikan kemunculan kekuatan ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa kekuatan di medan perang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Cahaya ilahi putih terlarang suatu hari akhirnya akan menghilang. Pada saat itu, para ahli dari zona benua akan dapat pergi ke bawah tanah dan mengintai. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara dan melambai di sekitar cakarnya. Nasib baik, hati Zhao Feng bergetar, dan dia merasakan darahnya mendidih. Bahkan kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu mengatakan bahwa mayat dewa di bawah tanah mewakili keberuntungan. Tapi dengan kekuatanku saat ini, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Munculnya kekuatan ilahi ini menghentikan perang antara dua dinasti penguasa. Zhao Feng tahu bahwa Raja Suci dan Demigot ingin mengetahui rahasia di bawah tanah lebih dari Zhao Feng. Jika cahaya ilahi menghilang suatu hari, hampir semua ahli di zona benua akan pergi ke bawah tanah, termasuk semua Raja Suci dan Demigot dari kedua dinasti penguasa. Zhao Feng bisa mengandalkan God-Slying Arrows yang digandakan di bawah standar untuk melindungi dirinya dari Raja Suci, tetapi jika dia menghadapi Demigot, Zhao Feng tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia mengeluarkan God-Slying Arrow yang sebenarnya. Zhao Feng bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari God-Slying Arrow. Zhao Feng seperti atom di depan Demigot, kecil dan tidak berguna. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan sosoknya mulai memudar di bawah lapisan cahaya perak sebelum benar-benar menghilang. Detik berikutnya, dia muncul kembali di benteng yang pernah dia masuki. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di dekat benteng yang dekat dengan medan perang. Kebanyakan dari mereka adalah agen intel begitu sesuatu terjadi pada cahaya suci terlarang, mereka akan mengirim berita ke pasukan di belakang mereka. Namun, ada juga beberapa tetua agung dari beberapa kekuatan yang hadir yang mengawasi bawah tanah secara langsung dan tinggal di dekatnya. Penampilan Zhao Feng langsung menarik perhatian. Meskipun kebanyakan orang fokus pada area terlarang, nama Zhao Feng telah menyebar jauh karena dia mengejar Secret Lord Demonic Abyss. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka dan kembali ke kediamannya. Zhao Feng, apakah kamu tertarik dengan rahasia kekuatan ilahi di bawah tanah? Suara dingin Nan Gongsheng terdengar saat Zhao Feng tiba. Jelas bahwa Nan Gongsheng sudah lama menunggu di sini. Tentu saja, Zhao Feng menjawab dengan pasti. Semua orang di zona benua tertarik, tetapi Zhao Feng tahu apa yang dimaksud Nan Gongsheng secara spesifik. Bahkan jika kita bekerja sama, masih terlalu sulit untuk menemukan rahasia di bawah tanah. Nan Gongsheng terus berbicara. Zhao Feng menganggupkan kepalanya. Apa yang dikatakan Nan Gongsheng benar? Aura yang datang dari Nan Gongsheng menjadi lebih kuat, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Raja Suci. Selain itu, bukan hanya Raja Suci yang mencoba mencari tahu rahasia mayat dewa di masa depan. Juga akan ada demigot, yang berdiri di puncak benua. Masih ada waktu sampai kekuatan dewa menghilang. Saya yakin bahwa saya dapat meningkatkan kekuatan saya ke tingkat lain selama waktu ini. Apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Anda? Nan Gongsheng mengungkapkan senyum dingin dan kejam. Jantung Zhao Feng melonjak. Karena Nan Gongsheng memiliki kekuatan dewa jahat, kekuatannya jelas meningkat pesat. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik sebelum cahaya ilahi menghilang, tetapi ada juga risiko yang terlibat. Salah satunya adalah bahwa fondasinya tidak akan kuat. Yang kedua adalah bahwa kepribadiannya akan berubah sekali lagi. Pada saat yang sama, Zhao Feng tercengang. Untuk mengetahui rahasia di bawah tanah, Nan Gongsheng bersedia menyerap kekuatan dewa jahat dan secara paksa meningkatkan kultifasinya. Sampai tingkat tertentu, tubuh pikiran mental dewa jahat telah menggodanya, tetapi pemilik asli tubuh pikiran dewa jahat adalah Xie Yang, dewa kuno setidaknya di peringkat ke-6 dari sembilan peringkat dewa sejati. Jika bahkan tubuh pikiran mental dewa jahat mendorong Nan Gongsheng untuk mencari tahu rahasia di bawah tanah, orang dapat melihat bahwa mayat dewa di bawah tanah tidak sederhana dan pasti melebihi harapan Zhao Feng. Pada saat ini, apa yang dimaksud Nan Gongsheng sangat jelas. Nan Gongsheng yakin bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya di tingkat lain, dan jika Zhao Feng tidak membuat peningkatan besar, dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Nan Gongsheng. Zhao Feng terdiam sejenak. Dia bisa melihat mayat dewa di bawah tanah. Hasil ramalan dari kucing pencuri kecil serta minat tubuh pikiran mental dewa jahat di tubuh Nan Gongsheng membuktikan bahwa mayat dewa di bawah tanah jelas tidak sederhana. Tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menyerah pada mayat dewa. Selanjutnya, sekarang perang antara dua dinasti penguasa telah berhenti dan demigot dari Istana 9 kegelapan sudah keluar, Zhao Feng merasa bahwa itu tidak akan lama sampai demigot dari Istana 9 kegelapan mengambil tindakan terhadap Aula Dewa. Kekayaan yang terkandung di dalam mayat dewa mungkin menjadi kesempatan bagi Zhao Feng untuk menyalip Istana 9 kegelapan. Aku pasti akan mencari mayat dewa. Zhao Feng menjawab dengan tatapan tegas. Dengan jumlah sumber daya yang dia miliki saat ini dan kemampuan duplikasi mata kirinya, tidak terlalu sulit baginya untuk meningkatkan kultifasinya. Untuk mengetahui rahasia mayat dewa, Zhao Feng bersedia meningkatkan kecepatan kultifasinya bahkan jika yayasannya bukan yang terbaik sesudahnya. Namun, bahkan jika Zhao Feng berhasil meningkatkan kultifasinya satu tingkat kecil, itu masih belum cukup baginya untuk mengetahui rahasia mayat dewa. Oleh karena itu, Zhao Feng bersedia bekerja sama dengan Nan Gongsheng. Bagus, Nan Gongsheng mengungkapkan senyum jahat. Hari mereka menghancurkan Istana 9 kegelapan adalah hari di mana dia dan Zhao Feng bertarung. Jika Zhao Feng tidak dapat mengejar jejaknya, maka pertempuran terakhir tidak akan ada artinya. Suara mendesing, Nan Gongsheng meninggalkan bola aura jahat saat dia menghilang dari Aula Zhao Feng. Hehehe, bocah itu terlalu sombong. Apa yang membuatnya begitu percaya diri sehingga dia bisa mengejar kecepatanmu? Tubuh pikiran mental dewa jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng tertawa dan berkata dengan jijik. Miau mia, kucing pencuri kecil itu muncul setelah Nan Gongsheng pergi dan melambaikan cakarnya pada Zhao Feng. Tentu, sumber daya tidak menjadi masalah. Zhao Feng setuju dengan kucing pencuri kecil yang meminta sumber daya tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu kesulitan dan bahaya seperti apa yang terkandung dalam mayat dewa. Kucing pencuri kecil yang menjadi lebih kuat akan sangat membantu Zhao Feng. Kembali ke dimensi ilusi ilahi, dia terutama mengandalkan kucing pencuri kecil itu. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Zhao Feng bergumam. Menurut situasi saat ini, cahaya suci terlarang ini tidak akan hilang untuk beberapa waktu. Kedua dinasti penguasa juga tidak ingin bertarung lagi. Perang telah berubah menjadi pertarungan untuk mayat dewa. Dinasti penguasa manapun yang memperoleh lebih banyak akan memutuskan pemenang terakhir. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi Zhao Feng untuk tetap berada di belakang di medan perang. Sebaliknya, mungkin ada bahaya jika dia tetap tinggal. Kaisar Suci dan Permaisuri masih berusaha mencari tahu bagaimana pangeran ke-13 meninggal, dan istana demigot 9 kegelapan juga hadir. Karena sangat mudah bagi Zhao Feng untuk bepergian dengan dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng memutuskan untuk kembali ke aolah para dewa terlebih dahulu. Zhao Feng pertama kali pergi ke Zhao Yufei sebelum pergi. Gangguan dari medan perang telah membangunkan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei dari pengasingan. Kakak Feng, Zhao Yufei segera merasakan pendekatan Zhao Feng, dan dia melihat bahwa tuannya Duan Muqing juga hadir. Yufei, aku punya sesuatu untuk dilakukan dan harus kembali ke Hall of Gods. Zhao Feng berkata langsung, aku ikut denganmu. Zhao Yufei berkata setelah berpikir sejenak, tidak, Hall of Gods saat ini sedang berseteru dengan Nine Darkness Palace. Lebih baik jika kamu tinggal di sini. Zhao Feng segera menjawab, menurut apa yang diketahui Zhao Feng, alasan utama jatuhnya keluarga Duan Mu adalah karena Istana 9 kegelapan. Oleh karena itu, Istana 9 kegelapan tidak ingin melihat kebangkitan Zhao Yufei. Garis keturunan rah spiritual Zhao Yufei terlalu penting bagi dinasti Gan Agung, jadi Istana 9 kegelapan seharusnya tidak berani membunuhnya, tetapi tidak ada salahnya untuk mengambil tindakan pencegahan. Juga, jika tebakanku benar, kecepatan kultifasi Yufei di sini seharusnya lebih cepat. Zhao Feng tersenyum tipis. Garis keturunan rah spiritual memakan esensi surga dan bumi, jadi kecepatan kultifasi pemiliknya lebih cepat jika mereka berada di tempat dengan kualitas lebih tinggi seperti ini. Karena kekuatan ilahi, surga bumi Yuanqi di sekitar medan perang berbeda dan sangat tebal sekarang. Itu adalah tempat yang sempurna bagi Zhao Yufei untuk berkultifasi, dan kekuatan kuno ini bahkan mungkin dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan Zhao Yufei. Jika Zhao Yufei berada di dunia para dewa, garis darah ras spiritualnya akan memungkinkan dia untuk menjadi raja suci setidaknya. Dia bahkan mungkin sudah menjadi dewa. Yufei, aku menemukan sumber daya ini secara tidak sengaja. Zhao Feng mengeluarkan cincin interspatial yang berisi air kolam dari alam mimpi kuno, bagian dari garis keturunan dari banteng mengamuk yang menghancurkan bumi, dan ramuan kuno yang tidak bisa dia bedakan. Zhao Feng percaya bahwa sumber daya kuno ini akan membantu Zhao Yufei secara dramatis. Mereka tidak banyak dibandingkan dengan sumber daya yang dia miliki saat ini, tetapi dia tidak bisa memberikan semuanya begitu saja karena bukanlah ide yang baik untuk mengambil terlalu banyak sekarang. Zhao Feng kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Yufei dan Duan Muqing sebelum meninggalkan medan perang. Saudari bela diri junior Yufei, Anda dapat berkultivasi dengan damai. Dengan garis keturunan ras spiritual Anda, menjadi dewa hanyalah masalah waktu. Anda tidak perlu mengambil risiko ini. Duan Muqing membujuk setelah Zhao Feng pergi. Kekuatan terlarang dewa di medan perang secara bertahap melemah. Semua orang tahu bahwa kekuatan ini akan hilang suatu hari, dan pada saat itu, semua ahli di zona benua akan mencoba menemukan harta karun di bawah tanah. Para demigot dari kedua dinasti Tuan akan muncul bahaya yang terlibat terlalu tinggi. Duan Muqing tidak memiliki ahli alam cahaya mistik yang cukup kuat untuk melindungi Zhao Yufei, jadi Duan Muqing tidak ingin Zhao Yufei pergi. Tidak, aku harus masuk. Zhao Yufei berkata dengan nada tertentu. Dia tahu bahwa Zhao Feng pasti akan masuk, dan dia ingin membantu Zhao Feng sebanyak yang dia bisa. Yufei, mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Suara sekret Lord Purple Knight terdengar di jiwanya. Aku akan fokus berkultivasi selama periode waktu ini, jadi aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tubuh Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu samar saat esensi surga dan bumi bergabung ke dalam dirinya. Ras spiritual menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno, dan kultivasi mereka memerintah tertinggi. Selama mereka memiliki cukup esensi surga dan bumi, ras spiritual bisa melahapnya dan meningkatkan kekuatan mereka. 1070. Kombinasi yang menakutkan. Aku akan fokus berkultivasi selama periode waktu ini, jadi aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tubuh Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu samar saat esensi surga dan bumi bergabung ke dalam dirinya. Ras spiritual menduduki peringkat ke-19 dalam 10.000 ras kuno dan kultivasi mereka memerintah tertinggi. Selama mereka memiliki cukup esensi surga dan bumi, ras spiritual bisa melahapnya dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah, Zhao Yufei menempatkan divine sensenya ke dalam cincin interspatial yang diberikan Zhao Feng padanya. Dia membuka botol kaca, dan gelombang tebal aura garis keturunan dari salah satu dari 10.000 ras kuno muncul. Itu mengguncang garis keturunan ras spiritualnya, dan gen garis keturunan tidurnya mulai terbangun. Tekanan garis keturunan ras spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Zhao Yufei dan menyebabkan surga bumi Yuanqi di dekatnya bergetar. Cahaya ungu menyala dan menciptakan angin puyuh. Kekuatan Mystic Light Secret di tubuh Yuanmuking di sebelahnya mulai bergetar. Itu ditekan dan tidak dapat diedarkan. Yufei, apa itu? Yuanmuking langsung bertanya saat dia merasakan perubahan mendadak pada Zhao Yufei. Dia merasa bahwa garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei telah menjadi jauh lebih kuat, dan tekanan yang memancar darinya membuat Yuanmuking merasa seolah-olah dia kecil dibandingkan. Ini, saudara Feng memberikannya kepada saya. Zhao Yufei mengeluarkan botol kaca transparan yang berisi darah kuning gelap berkilauan, dan aura garis keturunan kuno mulai perlahan merembes keluar. Aura kuno yang sangat kental. Tampaknya berasal dari salah satu dari sepuluh ribu ras kuno, dan kemurniannya Yuanmuking benar-benar tercengang saat dia memasukkan Divine Sense-nya ke dalam botol. Hu, Yuanmuking melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang langsung muncul untuk memblokir aura garis keturunan kuno. Yufei, jika kamu benar-benar menyerap gen dan aura dari garis keturunan ini, kemurnian garis keturunan ras spiritualmu mungkin bisa meningkat. Suara Secret Lord Purple Knight terdengar di benak Zhao Yufei. Bagaimana Zhao Feng memiliki sesuatu yang begitu berharga? Yuanmuking bertanya dengan heran. Ada juga ini juga. Zhao Yufei berhenti sejenak sebelum mengeluarkan ramuan dari cincin interspatial. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia mengeluarkannya untuk dilihat oleh Secret Lord Dark Knight dan Yuanmuking. Ini adalah rumput giyok hijau roh suci, ramuan legendaris dari zaman kuno. Ini berisi elemen kayu, yang dapat digabungkan ke dalam pusaran air kekuatan suci dari dewa suci alam cahaya mistik. Secret Lord Purple Knight sangat berpengetahuan dan langsung mengenali ramuan itu. Semua orang tahu bahwa kekuatan dewa suci terkait dengan pusaran air kekuatan suci di dalam tubuh mereka. Yang paling penting, rumput giyok hijau roh suci ini mengandung aura kuno yang sangat tebal yang bahkan membantu garis keturunan Zhao Yufei yang berharga. Zhao Feng ini benar-benar berusaha keras. Dia telah memberikan begitu banyak sumber daya berharga untukmu. Secret Lord Purple Knight menghela nafas. Kakak Feng, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Yufei sangat bersemangat saat dia memegang dua harta itu. Zhao Feng telah memberinya harta yang begitu berharga. Ini membuat Zhao Yufei merasa hangat, dan matanya menjadi berair. Ada juga sebotol air dingin di cincin interspatial. Zhao Yufei percaya bahwa airnya juga unik. Seperti ini, Zhao Yufei menggunakan surga bumi Yuanqi dari surga dan bumi serta sumber daya yang diberikan Zhao Feng padanya untuk memasuki pengasingan. Cairan ini dapat meningkatkan niat jiwaku. Zhao Yufei terkejut dengan efek air di dalam labu. Kultivasi fisik Zhao Yufei selalu lebih tinggi dari jiwanya. Jika niat jiwanya bisa menjadi lebih kuat, maka kultifasinya akan meningkat lebih cepat. Di tempat lain, Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia tata ruang berkabut untuk melewati antar provinsi dan kembali ke aola para dewa di provinsi Yu. Zhao Feng berhenti sejenak di tengah jalan. Beberapa lusin ribu mil jauhnya adalah klan hantu gelap. Klan hantu kegelapan adalah tempat Zhao Wang tinggal. Pada saat ini, hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Wang sangat jelas. Seolah-olah Zhao Feng berada di klan hantu gelap sendiri. Di klan hantu gelap, Saudara bela diri senior Zhao Wang. Saudara bela diri senior Zhao Wang telah menjadi lebih kuat. Saudara bela diri senior Zhao adalah keajaiban tak tertandingi dari klan hantu kegelapan, dan namanya pasti akan mengejutkan dinasti Gan Lord Agung di masa depan. Banyak murid dalam dan bahkan beberapa murid inti dari klan hantu kegelapan sangat menghormati Zhao Wang. Pada saat ini, Zhao Wang sudah menjadi raja tingkat domain, dan dia adalah murid kepala klan hantu kegelapan. Dia adalah keajaiban sekali dalam 10.000 tahun di Dao of Ghost, dan dia adalah murid pribadi dari elder pertama dari klan hantu kegelapan. Status elder pertama hanya di bawah Grand Elder. Zhao Wang mengabaikan semuanya dan memiliki ekspresi dingin saat dia meninggalkan klan hantu kegelapan. Ketika Zhao Wang maju ke jarak tertentu, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Detik berikutnya, pusaran air yang berisi banyak harta muncul di sebelah Zhao Wang. Zhao Wang menyimpannya saat mereka muncul. Zhao Wang kemudian menuju ke arah lain dan meninggalkan klan hantu gelap. Zhao Feng memiliki ekspresi tanpa emosi. Dia benar-benar membutuhkan Zhao Wang untuk menjadi lebih kuat lebih cepat. Zhao Feng telah bertarung melawan banyak dewa suci setelah menjadi dirinya sendiri, dan dia menyadari betapa pentingnya klon. Pada saat kritis, mereka memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Klon Zhao Feng terlalu lemah. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Zhao Wang berada di klan hantu gelap dan tidak bisa tampil berlebihan. Jangan sampai dia menarik perhatian yang tidak diinginkan, tapi Zhao Feng tidak bisa menunggu lagi. Zhao Feng memberi Zhao Wang banyak sumber daya kuno yang berharga kali ini. Sebagian besar berguna bahkan untuk dewa suci alam cahaya mistik. Rencana Zhao Feng adalah membuat Zhao Wang meninggalkan klan hantu kegelapan untuk sementara waktu, dan setelah kembali, dia akan mengatakan bahwa dia pergi ke warisan, di mana dia memperoleh banyak sumber daya budidaya. Ini akan memungkinkan kekuatan Zhao Wang meningkat pesat dengan alasan yang bagus. Zhao Feng kemudian perlahan menghilang dalam lapisan cahaya perak setelah memberikan sumber daya kepada Zhao Wang. Zhao Feng kembali ke aula dewa sehari kemudian. Dia tidak menarik perhatian siapapun dan langsung memasuki Hall of Gods. Kaisar tertinggi Dark Knight dan Biking Yue telah menunggu di aula rahasia. Biking Yue melaporkan situasi aula dewa saat ini kepada Zhao Feng serta beberapa informasi penting lainnya. Kaisar tertinggi Dark Knight kemudian memberitahu Zhao Feng keadaan saat ini dari divisi pembunuhan senyap karena tingkat keberhasilannya baru-baru ini sangat tinggi. Malam gelap Kaisar tertinggi, batasi jumlah misi pembunuhan dan perlahan-lahan kurangi. Zhao Feng memberitahu Kaisar tertinggi malam gelap. Sekarang setelah Raja Suci dan Demigod dari Istana 9 kegelapan telah keluar, akan lebih baik jika divisi pembunuhan senyap memperlambat tindakan mereka. Biking Yue, apakah ada berita tentang naga ular penghancur hitam? Zhao Feng bertanya. Dia penasaran dengan Black Destruction Serpent Dragon. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah salah satu orang utama yang menghentikannya di dimensi ilusi ilahi, dan dia bahkan menggunakan kekuatan mata kirinya untuk melawannya. Naga ular penghancur hitam terluka parah setelah bertarung dengan Kaisar Naga Demigod dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu di mana itu. Kata Biking Yue, dia berhasil bertahan melawan Kaisar Naga Demigod. Zhao Feng sedikit kecewa. Meskipun Demigod Dragon Emperor adalah Demigod terkuat dari Grand Imperial Hulk, Black Destruction Serpent Dragon tidak sepenuhnya lemah. Sangat mungkin bahwa Kaisar Naga Demigod tertarik oleh kekuatan mayat dewa yang muncul di medan perang, dan naga ular penghancur hitam berhasil melarikan diri dengan gangguan. Zhao Feng merasa tidak nyaman karena Black Destruction Serpent Dragon tidak mati. Bagaimanapun, pada puncaknya, kekuatan naga ini setara dengan dewa kuno Xie Yang. Di dalam ngarai tersembunyi di dalam medan perang Provinsi Suang, seorang laki-laki garang yang diselimuti sisik hitam menghadapi seorang perempuan sederhana berbaju putih. Bunuh Zhao Feng, naga ular penghancur hitam berhenti sejenak. Dia tidak menyangka ini menjadi alasan mengapa pemilik Ice of Destiny menemukannya. Naga ular penghancur hitam memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng. Jika bukan karena Zhao Feng, itu akan bisa memasuki Istana Xie Yang sejak lama dan mendapatkan beberapa sumber daya. Kekuatannya akan bisa meningkat dengan pesat, yang akan membuatnya melawan demigod dari dinasti Gun Lord Agung tanpa cedera. Membunuh satu orang dengan bantuan Ice of Destiny seharusnya sangat sederhana. Kecerdikan muncul di mata Black Destruction Serpent Dragon. Naga ular penghancur hitam jelas sangat akrab dengan mata takdir. Ice of Destiny tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi jika pemiliknya ingin membunuh seseorang, mereka dapat mengubah masa depan untuk melakukannya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi mata kiri Zhao Feng berpotensi menjadi mata dewa ke-9. Bai Lin berkata dengan tenang dan tersenyum. Mata dewa ke-9, naga ular penghancur hitam benar-benar terpana. 8 mata dewa agung adalah eksistensi unik yang setara dengan 10 ribu ras kuno. Setiap mata dewa dapat diperingkatkan setidaknya dalam 20 teratas di antara 10 ribu ras kuno dalam hal kekuatan. Naga ular penghancur hitam tidak meragukan apa yang dikatakan Bai Lin. Itu telah bertarung melawan Zhao Feng, jadi dia tahu seberapa kuat garis keturunan matanya secara langsung. Ada desas-desus tentang 8 mata dewa besar bahwa masing-masing dari mereka mengandung dimensi asal yang unik di dunia. Ini harus sama untuk mata dewa ke-9. Jika Black Destruction Serpent Dragon mampu membunuh Zhao Feng dan menghancurkan dimensi asal dalam mata dewa ke-9, ia akan mendapatkan sumber kehancuran yang sangat kuat yang akan meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Betul sekali. Mata dewanya sudah terbentuk. Terlalu sulit bagi mata takdirku untuk menghitung nasibnya. Bai Lin menggelengkan kepalanya. Ketika mata kiri Zhao Feng menjadi emas, kesulitan baginya untuk menghitung masa depan terus meningkat. Oleh karena itu, Bai Lin mulai menghitung masa depan semua orang yang berhubungan dengan Zhao Feng, seperti Dukenan Feng, Old Monster Su, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan Pavilion Asap Laut. Bai Lin diam-diam mengubah nasib orang-orang ini dan mencoba mendorong Zhao Feng ke dalam bahaya, tetapi tindakannya tidak berhasil melakukan apapun pada Zhao Feng. Setelah itu, tidak lama setelah persidangan Putra Mahkota berakhir, Bai Lin menemukan bahwa kemampuan perhitungannya terganggu oleh kekuatan takdir yang lain. Mustahil baginya untuk membunuh Zhao Feng sendirian. Tentu saja, Bai Lin tidak memberitahu Black Destruction Serpent Dragon tentang itu. Tentu, saya akan membantu Anda membunuh Zhao Feng, dan Anda membantu saya menyingkirkan bahaya di sekitar mayat dewa sehingga saya bisa mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Naga ular penghancur hitam setuju dengan ekspresi bersemangat dan kejam. Api mata kesengsaraan petir, semua kekuatan dalam dinasti Gan Lord Agung, apakah mereka besar atau kecil, memiliki mata yang terlatih di garis depan. Di sisi lain, Zhao Feng hanya meninggalkan beberapa agen intel di medan perang dan memanggil semua anggota lainnya kembali ke Hall of Guts. Anggota Eselon atas yang penting dari aula dewa seperti Biking Yue, Kaisar Tertinggi Malam Gelap, Monster Tuasu, Dewa Suci Lapis Bajah Hitam, dan teman-temannya tidak meragukan keputusan Zhao Feng. Zhao Feng sendiri segera memasuki pengasingan untuk meningkatkan kultifasinya sehingga dia bisa mengintai mayat dewa di masa depan. Zhao Feng telah memperoleh sejumlah besar sumber daya berharga dari alam mimpi kuno setelah menaklukkan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi dan kerapetir api langit. Mata kiri Zhao Feng memiliki kemampuan untuk menduplikasi juga, jadi dia bisa menduplikasi semua sumber daya yang dia butuhkan sampai tidak lagi berguna baginya. Zhao Feng terutama berfokus pada kultifasinya kali ini. Selain itu, ia juga mengerjakan teknik garis keturunan mata jiwanya. Meningkatkan kultifasinya dapat mengurangi jarak antara dia dan Raja Suci sehingga dia bisa melindungi dirinya dari satu. Adapun teknik garis keturunan mata jiwa, itu adalah gerakan pembunuhan terkuat Zhao Feng selain dari panah pembunuh dewa. Saat ini, niat jiwa Zhao Feng berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik. Teknik garis keturunan mata jiwanya bisa merusak Raja Suci tetapan mata dewa dan penyebaran mata dewa bahkan bisa sangat melukai mereka. Namun, ada kekurangan dalam kedua keterampilan ini. Saat menggunakannya, Zhao Feng tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena para ahli dewa suci biasanya memiliki klon, efektivitas dari kedua teknik garis keturunan mata ini berkurang drastis. Saat ini, klon Zhao Feng, Zhao Wang, tidak cukup kuat dan juga tidak bisa bertarung bersamanya. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memutuskan untuk melakukan banyak tugas. Teknik petir angin 5 elemen dapat meningkatkan kultifasi Zhao Feng sementara tubuh petir suci kun emas meningkatkan pertahanan fisik dan kekuatan Zhao Feng, memungkinkan dia untuk tidak sepenuhnya tidak berguna melawan Raja Suci. Zhao Feng juga sebagian fokus pada budidaya teknik rahasia tipe jiwa untuk memperkuat jiwanya. Bagian terakhir dari pikirannya menyerap kekuatan God Tribulation Lightning di dalam salah satu kepala demigod. Dia menempatkan kepala demigod lainnya ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasinya. Jika kemampuan duplikasi Zhao Feng telah terbangun lebih awal, akan ada lebih banyak kekuatan God Tribulation Lightning di dalam kepala demigod yang akan membuat duplikasi Zhao Feng terhadap mereka lebih efisien. Namun sekarang, setiap kepala demigod hanya berisi 5% dari jumlah total yang dulu dimilikinya. Seperti ini, Zhao Feng memasuki pengasingan di Aula Para Dewa sementara semua kekuatan lain di dinasti Gan Lord Agung difokuskan di garis depan. Hall of Gods menggunakan kesempatan ini untuk berkembang dengan cepat. Tiga bulan kemudian, Zhao Feng merasa bahwa kemajuan kultifasinya sangat lambat. Ini karena Zhao Feng baru saja menerobos ke alam cahaya mistik baru-baru ini dan terus-menerus menggunakan sumber daya berharga dari alam mimpi kuno, sangat mengurangi keefektifannya pada dirinya. Jika itu masalahnya, maka giliranmu, sebuah kristal putih muncul di tangan Zhao Feng. Itu mengeluarkan aura samar dewa dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya bergetar. Kristal dewa di bawah standar adalah kemewahan yang dimiliki oleh dewa suci alam cahaya mistik, dan mereka biasanya hanya digunakan ketika dewa suci hendak menerobos. Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik dan hanya menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk meningkatkan kultifasinya. Zhao Feng juga menempatkan kristal dewa di bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasinya. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak kristal dewa di bawah standar. Wang, Zhao Feng mencengkram kristal dewa di bawah standar dan menyerap aliran esensi surga bumi murni ke dalam tubuhnya sebelum memindahkannya ke pusaran air kekuatan suci di dalam dantiannya. Sungguh sumber energi yang murni. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira. Zhao Feng bahkan hampir tidak perlu memperbaiki energi di dalam kristal dewa di bawah standar sama sekali. Dia hanya bisa menggunakannya secara langsung. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kristal dewa di bawah standar, energi yang terkandung di dalamnya sangat membantu tubuh Zhao Feng. Energi yang terkandung dalam kristal dewa di bawah standar sangat kuat, dan itu bisa memperbaiki pusaran air kekuatan suci di dalam tubuh Zhao Feng. Sampai tingkat tertentu, itu meningkatkan seberapa kuat kekuatan suci cahaya mistik Zhao Feng. Seperti ini, Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk meningkatkan kultifasinya. Jika penguasa suci benua tahu bahwa Zhao Feng membuang kristal dewa di bawah standar seperti ini dan menggunakannya sebagai sumber daya harian, mereka mungkin akan memuntahkan darah dalam kemarahan. Jika saya menggunakan kristal dewa di bawah standar, saya harus bisa mencapai tahap awal alam cahaya mistik sebelum mayat dewa terungkap. Zhao Feng berpikir, ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan kultifasinya dengan terburu-buru dan tidak mengkonsolidasikan yayasannya. Namun, pengorbanan yang dia lakukan adalah untuk mayat dewa, dan itu semua akan sepadan. Selanjutnya, dengan kemampuan duplikasi mata kirinya, Zhao Feng bisa menggunakan kristal dewa di bawah standar sambil menciptakan lebih banyak. Itu adalah siklus tanpa akhir, jadi Zhao Feng tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup kristal dewa di bawah standar. Namun, saat menggandakan kristal dewa di bawah standar, Yuan Qi dan niat mata di dalam tubuhnya juga menurun, jadi dia perlu makan banyak ramuan berharga selama proses duplikasi atau istirahat untuk beristirahat. Pikiran Zhao Feng dengan cepat berputar. Teori yang tak terhitung jumlahnya dan teknik rahasia jiwa melintas di benaknya. Pada saat yang sama, Zhao Feng memikirkan teknik garis keturunan mata jiwa dan teknik rahasia yang telah dia pelajari di masa lalu. Setelah berpikir lama, Zhao Feng mengerti bahwa, untuk menciptakan teknik garis keturunan mata baru yang dapat mengancam atau melukai Raja Suci, dia tidak bisa mendasarkannya pada niat jiwanya. Sebagian besar kerusakan dari teknik garis keturunan mata jiwa Zhao Feng sebenarnya berasal dari petir kesengsaraan dewa. Bagaimana jika saya menggunakan kekuatan jiwa saya sebagai dukungan untuk kekuatan petir kesengsaraan dewa? Zhao Feng punya pikiran. Di masa lalu, Zhao Feng selalu mendasarkan teknik garis keturunan mata jiwanya dari kekuatan jiwanya dan niat mata saat menggunakan petir kesengsaraan dewa sebagai dukungan. Semua teknik garis keturunan mata jiwa tradisional seperti ini. Zhao Feng mulai mempelajari teknik garis keturunan mata baru dari perspektif yang berbeda. Dia mulai dari God Tribulation Lightning. Sebulan kemudian, Zhao Feng masih menemukan bahwa sangat sulit untuk menciptakan teknik garis keturunan mata yang kuat dari perspektif ini, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan keterampilan yang sudah dia ketahui. Zhao Feng memilih api mata petir angin. Api mata petir angin sangat berguna, dan menjadi lebih kuat saat teknik petir angin lima elemen Zhao Feng berkembang, itulah sebabnya dia masih menggunakannya. Zhao Feng merasa bahwa kemajuannya sangat mulus saat meningkatkan Wind Lightning Eye Flame. Lagi pula, dia sudah mengetahuinya dengan sangat baik. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka tiga bulan kemudian, dan aura jiwa yang menakutkan dengan hukum kehancuran menyebar. Sebuah bola God Tribulation Lightning berkedip di mata kiri Zhao Feng. Setiap tanda petir kesengsaraan dewa berkilauan dengan api jiwa yang akhirnya membentuk bola api jiwa petir dewa kesengsaraan ungu kristal. Lightning Tribulation Eye Flame, selesai. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Penyelesaian Lightning Tribulation Eye Flame berarti bahwa penguasaan Zhao Feng atas God Tribulation Lightning telah meningkat. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng berhasil menduplikasi tiga kepala demigot lagi, dan dia menyerap semua petir kesengsaraan dewa di dalamnya ke dalam tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng memiliki hampir 4.000 simbol petir kesengsaraan dewa di dalam tubuh jiwa petirnya sekarang. Dia tidak tahu seberapa kuat api mata kesengsaraan petirnya jika dia menggabungkan semua simbol petir kesengsaraan dewa bersama-sama. Api mata kesengsaraan petir berbeda dari api mata petir angin. Api mata kesengsaraan petir hanya ada di dimensi jiwa dan ditujukan semata-mata untuk kerusakan jiwa. Selanjutnya, kekuatan api mata kesengsaraan petir berkorelasi dengan jumlah simbol petir kesengsaraan dewa yang dimiliki Zhao Feng. Ini berarti, selama Zhao Feng terus menduplikasi kepala demigot dan menyerap kekuatan God Tribulation Lightning di dalamnya, kekuatan Lightning Tribulation Eye Flame-nya akan meningkat. Zhao Feng mengakhiri pengasingan dan beristirahat dari kultivasi setelah menyelesaikan api mata kesengsaraan petir. Zhao Feng telah berhasil menciptakan teknik garis keturunan mata jiwa setelah tujuh bulan mengasingkan diri, tetapi kultivasinya masih belum menembus ke tahap awal alam cahaya mistik bahkan dengan bantuan begitu banyak kristal dewa di bawah standar. Untungnya, mata kiri Zhao Feng memiliki kemampuan untuk menduplikasi kristal dewa di bawah standar atau semua kristal dewa di bawah standarnya mungkin telah habis. Namun, kondisi Zhao Feng saat ini tidak terlalu baik karena dia terus-menerus menggunakan kemampuan duplikasi mata kirinya selama tujuh bulan. Dia butuh waktu untuk pulih. Zhao Feng menggunakan segel hati gelap untuk menghubungi Biking Yue setelah keluar dari pengasingan. Tuan, kekuatan ilahi di dekat garis depan telah benar-benar menghilang, dan semua ahli di zona benua sekarang dapat mencapai kedalaman beberapa ribu mil, Biking Yue melaporkan kepada Zhao Feng. Mereka sudah bisa mencapai beberapa ribu mil di bawah tanah sekarang. Zhao Feng terkejut. Kecepatan hilangnya kekuatan ilahi jauh melebihi harapannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Zhao Feng perlu menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik sesegera mungkin atau dia benar-benar tidak akan bisa mencari keberuntungan dari mayat dewa. Tuan, kekaisaran ada di sini. Suara Biking Yue terdengar di benak Zhao Feng. Para imperialis. Tatapan Zhao Feng melihat semuanya dia melihat dua kekaisaran di luar aula dewa. Salah satunya adalah roh bulu Raja Suci. Di samping roh bulu Raja Suci adalah dewa suci alam cahaya mistik tahap awal. Raja Suci datang saat ini. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak baik. Semua orang tertarik oleh kekuatan ilahi di medan perang, dan hampir semua Raja Suci berada di dekat medan perang, tidak mau pergi sama sekali. Namun, roh bulu Raja Suci telah datang ke aula para dewa saat ini. Zhao Feng tidak mengenal roh bulu Raja Suci dengan baik, tapi dia cukup tahu mengapa roh bulu Raja Suci ada di sini. Roh bulu senior, silakan masuk. Zhao Feng mengirim pesan dan mengundang roh bulu Raja Suci ke aula. Suara mendesing. Roh bulu Raja Suci mengambil dewa suci lainnya dan memasuki aula untuk melihat Zhao Feng. Dalam sekejap, semua hukum dan kekuatan surga dan bumi di dekatnya dipengaruhi oleh setiap tindakan roh bulu Raja Suci. Zhao Feng, aku di sini untuk Pangeran ke-13 dan mengapa dia dibunuh. Roh bulu Raja Suci berkata dengan benar. Tuan Suci Gonghuang dapat membuktikan bahwa saya tidak meninggalkan kota hari itu, jawab Zhao Feng dengan senyum tipis. Dia tidak panik. Zhao Feng, jangan menyangkalnya. Anda memiliki item dewa di bawah standar, dunia tata ruang berkabut. Selama kamu meninggalkan bekas dimanapun Pangeran ke-13 akan lewat, kamu bisa langsung pergi ke sana dan kembali. Tuan Suci tahap awal berjubah hijau di sebelah roh bulu Raja Suci segera berkata, penguasa suci alam cahaya mistik tahap awal ini adalah kakek dari Permaisuri Suci. Kaisar Suci, Permaisuri, dan tetua berjubah hijau ini telah memohon roh bulu Raja Suci untuk secara pribadi mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya, kami menemukan aura petir angin di mana Pangeran ke-13 terbunuh. Penatua berjubah hijau mengungkapkan senyum mematikan. Dipaksa kembali. Selanjutnya, kami menemukan aura petir angin di mana Pangeran ke-13 terbunuh. Penatua berjubah hijau mengungkapkan senyum mematikan. Bahkan Dewa Suci alam cahaya mistik tidak dapat dengan mudah merasakan aura samar dari petir angin. Hanya Raja Suci, yang memiliki kendali penuh atas hukum langit dan bumi, yang bisa merasakannya. Jelas bahwa roh bulu Raja Suci adalah orang yang menemukan ini. Kaisar Suci telah mengarahkan pandangannya pada Zhao Feng sejak awal. Pertama, Pangeran ke-9 tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya saat itu bahkan jika dia menginginkannya. Kedua, meskipun Zhao Yufei tidak mau menikah dengan Pangeran ke-13, dia tidak akan membunuh Pangeran ke-13 dan memaksa keluarga Duan Mu ke dalam situasi yang berisiko. Ketiga, Nan Gongsheng dan Demi Gotkun Yun bahkan belum pernah melihat Pangeran ke-13 sebelumnya bahkan jika mereka adalah orang yang benar-benar membunuh Pangeran ke-13, Zhao Feng akan menjadi dalangnya. Selain orang-orang ini, tidak ada ahli lain di dekatnya yang bisa mengancam kelompok Pangeran ke-13. Aura petir angin, apa yang bisa dijelaskan? Zhao Feng bertindak tenang dan bertanya dengan senyum tipis, tetapi pada kenyataannya, hatinya jatuh. Saat itu, dia baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia tidak memiliki kendali penuh atas kekuatannya dan meninggalkan jejak. Dari kelihatannya, roh bulu Raja Suci juga bukan Raja Suci biasa. Dia benar-benar bisa merasakan gumpalan angin petir yang samar meskipun sudah berapa lama waktu berlalu. Apa yang bisa dijelaskan? Penatua berjubah hijau berhenti sejenak. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu tenang saat ini dan memiliki senyum di wajahnya. Aura petir angin berarti bahwa si pembunuh menggunakan hukum petir angin. Anda memiliki item dewa di bawah standar, dunia tata ruang berkabut. Anda bisa dengan mudah membunuh pangeran ke-13 dengan menggunakan kemampuan spasialnya. Rupanya, Anda juga memiliki harta langka seperti akar teratai daging giyok spiritual. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menciptakan tubuh palsu dari itu untuk mengelabui Dewa Suci Gonghuang. Secara keseluruhan, satu-satunya orang yang bahkan bisa mencoba pembunuhan itu adalah kamu. Tetua berjubah hijau meraung marah. Haha, kamu benar-benar tahu cara berpikir. Zhao Feng tertawa tetapi tidak mengakui kejahatannya. Zhao Feng, akui kejahatanmu. Roh bulu Raja Suci akhirnya berbicara. Mereka di sini untuk menanyai Zhao Feng, tetapi yang terakhir bertindak seolah-olah dia bahkan tidak peduli dan sangat sombong. Tekanan tak terlihat mulai melonjak ke arah Zhao Feng. Aku tidak membunuhnya. Zhao Feng segera menolak. Itu tidak berarti kamu tidak curiga. Alice Secret King Feather Spirit berkerut. Pada kenyataannya, itu bukan masalah besar bagi seorang pangeran dari dinasti Gan Agung untuk mati. Di masa lalu, pangeran pertama, pangeran kedua, dan beberapa lainnya meninggal karena kecelakaan. Paling-paling, mereka mengirim beberapa alam cahaya mistik normal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jika tidak ada hasil, maka tidak ada yang terjadi. Namun, kali ini, Kaisar Suci dan Permaisuri secara pribadi memintanya untuk mencari tahu kebenarannya. Penatua berjubah hijau di sebelahnya juga membantunya saat itu. Jika tidak, Roh Bulu Raja Suci akan terlalu malas untuk peduli. Tetapi sekarang setelah dia memutuskan untuk mengambil tindakan, Roh Bulu Raja Suci pasti akan menemukan kebenarannya. Yang dia pedulikan saat ini adalah kekuatan ilahi di garis depan. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Zhao Feng. Selain itu, lawannya hanyalah Grand Elder dari kekuatan bintang tiga yang sangat sedikit, dan dia hanya seorang penguasa suci alam cahaya mistik tahap awal. Roh Bulu Raja Suci, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Feng melihat Roh Bulu Raja Suci dan bertanya. Zhao Feng harus berhati-hati saat menghadapi Roh Bulu Raja Suci. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari anggota Eselon atas dari Grand Imperial Hall. Jika itu adalah Raja Suci dari kekuatan lain, Zhao Feng tidak perlu takut pada mereka. Orang harus tahu bahwa, dengan kemampuan duplikasi Zhao Feng saat ini, dia bisa menduplikasi panah pembunuh dewa di bawah standar, jadi dia memiliki kemampuan untuk melawan Raja Suci dengan semua kartu tersembunyinya. Aku akan mencari jiwamu. Semuanya akan diketahui kalau begitu. Roh Bulu Raja Suci menatap Zhao Feng. Penatua berjubah hijau di sebelahnya mengungkapkan senyum mengerikan. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng pasti pelakunya. Begitu mereka membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Zhao Feng, tetua berjubah hijau dan permaisuri suci yakin bahwa mereka dapat membunuh Zhao Feng dan kemudian menyebabkan masalah bagi pangeran ke-9. Meskipun pangeran ke-13 telah meninggal, dia dan permaisuri suci pasti akan membalas dendam. Mereka tidak ingin melihat pangeran ke-9 menjadi kaisar suci. Roh Bulu Raja Suci, jangan terlalu sombong. Ekspresi Zhao Feng membeku, dan nada hormatnya benar-benar menghilang. Roh Bulu Raja Suci mengatakan hal seperti itu berarti dia tidak menaruh Zhao Feng di matanya sama sekali. Mencari jiwa seseorang dapat merusaknya dan juga kenangannya. Selain itu, dia memiliki banyak rahasia, dan salah satunya dapat menyebabkan Roh Bulu Raja Suci menjadi serakah. Aku sudah sangat menghormatimu. Ekspresi Roh Bulu Raja Suci menjadi muram. Kata-kata Zhao Feng membuatnya sangat tidak senang. Jika bukan karena fakta bahwa Hall of Gods adalah kekuatan besar dan potensi Zhao Feng juga sangat tinggi, Roh Bulu Raja Suci akan menggunakan kekuatan sejak awal untuk mencari jiwa Zhao Feng. Tolong pergi. Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal. Sekarang setelah kekuatan ilahi yang memblokir area itu hilang, kekuatan pertempuran terkuat yang bisa dikirim oleh Kekaisaran adalah Raja Suci. Demigot tidak akan peduli tentang kematian seorang pangeran terlepas dari situasinya. Selanjutnya, ini adalah aula para dewa. Jika Zhao Feng berani menyinggung bahkan Istana Sembilan Kegelapan, apakah dia akan takut pada satu Raja Suci? Selama Zhao Feng tidak melukai para atau membunuh Roh Bulu Raja Suci, para demigot dari aula Kekaisaran Agung tidak akan melakukan apapun pada Zhao Feng. Huff, jika kamu ingin melakukannya dengan cara yang sulit, maka jadilah itu. Roh Bulu Raja Suci sangat marah. Berdasarkan tindakan Zhao Feng, dia pasti orang yang membunuh pangeran ke-13. Selain itu, Roh Bulu Raja Suci sangat tertarik pada harta yang dimiliki Zhao Feng, seperti dunia tata ruang berkabut dan berbagai bahan dari dimensi ilusi ilahi. Rumor mengatakan bahwa Zhao Feng bahkan memiliki God Slying Arrow. Penatua berjubah hijau sangat gembira. Dia tidak tahu di mana Zhao Feng mendapat keberanian untuk bertindak melawan Roh Bulu Raja Suci, tapi Zhao Feng pasti sudah mati sekarang. Beraninya kau. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya putih kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang kekuatan jiwa destruktif muncul. Mata spiritual dewa Zhao Feng merasakan bahwa Roh Bulu Raja Suci akan menyerang, jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Api mata kesengsaraan petir. Zhao Feng langsung melepaskan teknik Lightning Tribulation Eye Flame baru yang baru saja dia buat. Bola simbol kesengsaraan petir mengeluarkan aura jiwa yang menakutkan saat mereka terbakar seperti api dan mendarat di jiwa Roh Bulu Raja Suci. Roh Bulu Raja Suci langsung terputus dari serangannya. Arg! Roh Bulu Raja Suci merasa seperti jiwanya telah memasuki kedalaman neraka. Petir dan api membombardir jiwanya, dan rasa sakit yang membakar tulang yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan meledak dalam pikiran Roh Bulu Raja Suci. Penatua berjubah hijau di sebelah Roh Bulu Raja Suci tidak berada dalam jangkauan serangan Zhao Feng, tetapi jiwanya masih bisa merasakan kekuatan menakutkan dari God Tribulation Lightning. Penatua berjubah hijau itu menggigil dan menatap Zhao Feng seperti sedang melihat monster. Tolong pergi! Zhao Feng berkata sekali lagi. Zhao Feng, kamu, Roh Bulu Raja Suci perlahan pulih dan terkejut. Teknik garis mata jiwa Zhao Feng barusan membuatnya lengah dan sangat merusak jiwanya. Jika Zhao Feng menggunakan serangan ini lagi, jiwanya mungkin tidak dapat pulih dari kerusakan setidaknya selama beberapa lusin milenium. Perjalanannya untuk mencari harta karun di bawah tanah mungkin akan sangat terpengaruh, jadi Roh Bulu Raja Suci harus kembali dan menyembuhkan jiwanya. Namun, apa yang dia tidak bisa mengerti adalah fakta bahwa Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu kuat? Pada saat ini, Roh Bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dengan hati-hati. Zhao Feng, kamu sangat terampil. Ekspresi sekret King Feather Spirit menjadi gelap. Ayo pergi, Roh Bulu Raja Suci dan sesepuh berjubah hijau meninggalkan Aula para Dewa. Roh Bulu senior, kamu akan membiarkan Zhao Feng pergi begitu saja. Penatua berjubah hijau segera bertanya setelah mereka meninggalkan Aula para Dewa. Meskipun tidak percaya, Roh Bulu Raja Suci, yang menjaga istana kekaisaran Gan Agung, telah dilukai oleh Zhao Feng. Huh, aku tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Penatua berjubah hijau menghela nafas diam-diam. Dia tidak mengharapkan Zhao Feng untuk mengusir bahkan Raja Suci. Akan sulit untuk membalas dendamnya. Huh, sekarang, semua anggota Eselon atas lainnya dari Grand Imperial Hall ada di medan perang. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah kita selesai mencari harta karun di bawah tanah. Akan lebih baik lagi jika Zhao Feng berani datang ke bawah tanah. Roh Bulu Raja Suci tertawa jahat sebelum pergi. Dia jelas tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia terluka parah oleh teknik garis mata jiwa Zhao Feng. Jika Zhao Feng datang ke bawah tanah, Roh Bulu Raja Suci dapat meminta beberapa Raja Suci lain yang memiliki hubungan baik dengannya untuk membantu membalas dendam. Di dalam Aula Dewa, Tuan, Anda mengusir Roh Bulu Raja Suci. Biking Yue bertanya dengan heran. Roh Bulu Raja Suci adalah anggota Eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung, dan Aula Kekaisaran Agung adalah penguasa dari seluruh dinasti Gan Lord Agung. Itu adalah kekuatan bintang empat terkuat di dinasti Gan Lord Agung. Tidak apa-apa, kata Zhao Feng sederhana. Roh Bulu Raja Suci tidak mewakili seluruh Aula Kekaisaran Besar, dan Zhao Feng tidak takut pada satu Raja Suci. Kekuatan menentukan segalanya di dunia ini. Kekuatan api mata kesengsaraan petir tidak buruk. Zhao Feng tertawa. Pada saat itu barusan, dia melepaskan semua simbol God Tribulation Lightning dan berhasil merusak jiwa Secret King Feather Spirit, membuatnya terlalu takut untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng. Itu hanya menggunakan terlalu banyak simbol God Tribulation Lightning. Zhao Feng mengevaluasi. Api mata kesengsaraan petir menghabiskan hampir semua simbol petir kesengsaraan dewa Zhao Feng. Jika dia ingin menggunakan api mata kesengsaraan petir lagi, dia akan membutuhkan waktu agar kekuatan petir kesengsaraan dewa pulih. Namun, api mata kesengsaraan petir tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Bahkan jika niat jiwanya sangat lemah, dia masih bisa menggunakan api mata kesengsaraan petir. Zhao Feng mulai menduplikasi kepala demigot setelah beristirahat selama beberapa hari. Api mata kesengsaraan petirnya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak petir kesengsaraan dewa di dalam tubuh jiwa petirnya. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi, dan dia berharap untuk menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan ilahi akan segera menghilang sepenuhnya, dan mayat dewa akan segera ditemukan. Oleh karena itu, Zhao Feng akan berkomunikasi dengan Biking Yue saat berkultivasi sehingga dia bisa mengetahui semua informasi mengenai status kekuatan ilahi. Empat bulan kemudian akan menjadi waktu ketika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci resmi dari dinasti Gan Lord Agung. Namun, meskipun ini adalah peristiwa besar, hampir tidak ada kekuatan di dinasti Tuan yang terlalu memperhatikan Kaisar Suci yang baru. Mereka masih memiliki tatapan yang terlatih pada kekuatan ilahi. Pada kenyataannya, semua eselon atas dari pasukan bintang tiga di dinasti Tuan tahu bahwa Kekaisaran hanyalah penguasa di permukaan. Penguasa sejati dari dinasti Gan Lord Agung adalah anggota dari Grand Imperial Hall. Suatu hari, Biking Yue mengirimi Zhao Feng sebuah berita. Tuan, seorang demigot telah mencapai 9.000 mil di bawah tanah. Menunggu, Tuan, seorang demigot telah mencapai 9.000 mil di bawah tanah. Biking Yue mengirim pesan kepada Zhao Feng suatu hari. Sangat cepat, jantung Zhao Feng melonjak. Orang harus tahu bahwa mayat dewa hanya 10.000 mil di bawah tanah, dan seorang demigot telah mencapai 9.000 mil. Dari kelihatannya, kekuatan suci menjadi lebih lemah secara eksponensial. Aku mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup jika terus seperti ini. Zhao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia telah berkultivasi dengan kristal dewa di bawah standar dan hanya selangkah lagi dari tahap awal alam cahaya mistik, tetapi kecepatan menghilangnya cahaya ilahi menjadi semakin cepat. Jika Zhao Feng terlalu lambat, dia akan kehilangan banyak peluang. Tidak, aku harus ke sana. Zhao Feng memutuskan. Dia menghubungi Biking Yue dan memperoleh semua informasi tentang medan perang. Eselon atas dari kedua dinasti Tuan tampaknya telah melihat mayat dewa, jadi mereka memutuskan untuk menghentikan perang dan mencari harta bersama, Biking Yue memberitahu Zhao Feng. Kedua dinasti penguasa hanya mengatakan bahwa mereka akan mencari harta karun di bawah tanah bersama-sama. Tidak ada klausel lain jika anggota dari setiap dinasti penguasa bertemu satu sama lain di bawah tanah, mereka mungkin akan menyerang. Dengan kata lain, perang pada dasarnya telah dipindahkan ke bawah tanah. Lebih jauh lagi, orang bisa tahu seberapa besar perbendaharaan itu di bawah tanah hanya dari melihat jangkauan cahaya ilahi. Kedua dinasti Tuan tidak memiliki batasan, yang berarti bahwa siapapun bisa masuk jika mereka mau. Seperti yang kupikirkan, ternyata seperti ini. Zhao Feng sudah menebak ini sejak lama. Karena rahasia di bawahnya bukanlah dunia rahasia atau dimensi terpisah, hampir semua ahli terkuat dari kedua dinasti penguasa akan masuk. Tidak ada cara untuk membatasi jumlah orang bahkan jika mereka mau. Namun, sementara tidak ada batasan atau batasan, para dewa suci yang normal mungkin bahkan tidak akan berani masuk karena raja suci dan demigod dari kedua dinasti bangsawan akan masuk. Jika para dewa suci biasa masuk dan bertemu dengan raja suci atau demigod dari dinasti penguasa lawan, satu-satunya jalan di depan mereka adalah kematian. Alam surgawi ilahi terlalu jauh untuk para dewa suci pada tahap awal dan awal alam cahaya mistik, jadi dewa suci yang lebih lemah tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Zhao Feng pergi ke roh jade dokter suci setelah memahami segalanya. Kali ini, dia mengeluarkan lebih banyak potongan daging dan garis keturunan yang lebih berharga, serta sejumlah kecil sumber daya kuno yang bisa diabadakan, dan mengatakan kepada dokter suci jade spirit untuk membuat pil dengan tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng mengambil pil ini tujuh hari kemudian dan memanggil kaisar tertinggi malam gelap. Malam kegelapan kaisar tertinggi, segera kirimkan misi pembunuhan dalam jumlah besar yang menargetkan anggota Eselon menengah atas istana sembilan kegelapan. Zhao Feng segera memerintahkan, jumlah misi pembunuhan kali ini akan sangat besar, dan kesulitannya akan sangat tinggi. Zhao Feng secara khusus menandai salah satunya, Grand Elder dari klan Hantu kegelapan. Sekarang Divine Power di medan perang memudar, anggota Eselon atas dan demi God of Nine Darkness Palace tidak bisa meninggalkan medan perang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Aula para Dewa untuk melemahkan Istana Sembilan Kegelapan. Zhao Feng tahu bahwa, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan terhadap Istana Sembilan Kegelapan, anggota Eselon atas Istana Sembilan Kegelapan mungkin menyerang Aula Dewa setelah mereka selesai mengintai mayat dewa. Suatu hari, sejumlah besar misi yang memberikan banyak hadiah ditetapkan oleh Divisi Pembunuhan Senyap, dan target mereka semua adalah anggota penting Istana Sembilan Kegelapan atau pasukan bawahan mereka. Pembunuh juga melihat waktunya, karena sebagian besar kekuatan Istana Sembilan Kegelapan tertarik oleh medan perang, banyak pembunuh yang bersedia mencobanya. Sudah waktunya bagi Zhao Feng untuk pergi setelah memberikan perintah. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan sosoknya mulai menjadi pingsan dan akhirnya menghilang saat lapisan cahaya perak menutupinya. Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk segera menuju medan perang Provinsi Lan. Zhao Feng tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan menyembunyikan auranya saat dia tiba di Klan Hantu Gelap. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, dia bisa menyelinap ke Klan Hantu Gelap dengan mudah. Klan Hantu Kegelapan adalah tempat Zhao Wang tinggal. Tetua agung dari Klan Hantu Kegelapan adalah tetua yang telah mencoba membunuh Zhao Feng dengan arah roh kematian jahat yin bersama dengan Dewa Suci Lapis Bajah Hitam dan teman-temannya, tetapi pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Sudah waktunya untuk mengambil hidupmu. Zhao Feng tertawa dingin. Dia meninggalkan tanda mata Dewa pada sesepuh saat itu, jadi dia bisa merasakan lokasinya dengan tepat. Pada saat tertentu, Zhao Feng berjalan melewati Zhao Wang di Klan Hantu Kegelapan, dan keduanya saling tersenyum. Zhao Wang telah bertindak atas perintah Zhao Feng terakhir kali dan meninggalkan Klan untuk sementara waktu. Ketika dia kembali, dia mengklaim bahwa dia telah menemukan keberuntungan besar yang memungkinkan kultivasinya meningkat dengan cepat. Zhao Wang sekarang adalah raja tingkat puncak, dan niat jiwanya telah mencapai tingkat Dewa Semu Suci. Zhao Wang juga memiliki mata kematian. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, Eye of Death memungkinkan kultivasinya di Dao of Ghost dan Dao of Death berkembang dengan lancar. Bahkan beberapa tetua kaisar dari Klan Hantu Kegelapan bukanlah tandingan Zhao Wang. Zhao Feng segera tiba di ngarai yang dikelilingi oleh udara gelap yang mengerikan. Wang Hu, Zhao Feng segera mengaktifkan tubuh petir suci, dan semburan cahaya kemasan bersinar darinya. Lapisan petir kuning gelap muncul di tubuhnya, dan tekanan tak terlihat terpancar darinya dan menutupi langit dan bumi. Ledakan, Zhao Feng menghancurkan barisan di depan ngarai dengan pukulan dan langsung menyerang. Siapa ini? Penatua dalam pengasingan di dalam ngarai langsung terbangun. Api mata kesengsaraan petir, Zhao Feng menggunakan gerakan membunuhnya secara langsung. Suara mendesing, bola tanda kesengsaraan petir yang menyala dengan aura jiwa yang menakutkan mendarat di jiwa sesepuh. Arg, ini kamu, teriak yang lebih tua. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, api mata kesengsaraan petir mengubah jiwa sesepuh menjadi abu. Orang harus tahu bahwa niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan bahkan roh bulu raja suci terluka oleh api mata kesengsaraan petir Zhao Feng. Bagaimana mungkin dewa suci yang sangat sedikit pada tahap awal alam cahaya mistik dapat memblokir serangan jiwa Zhao Feng? Seluruh klan hantu gelap mulai mengambil tindakan saat Grand Elder dari klan hantu kegelapan meninggal. Siapa yang berani memasuki area terlarang klan hantu kegelapan? Keberanian apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa klan hantu kegelapan adalah salah satu kekuatan bawahan terbesar dari istana 9 kegelapan? Beberapa kaisar di dalam klan hantu gelap meraung saat mereka melepaskan indera ilahi mereka, tetapi Zhao Feng sudah menggunakan dunia tata ruang berkabut dan pergi setelah membunuh penatua agung klan hantu kegelapan. Sosok Zhao Feng perlahan muncul di luar istana spiritual di beberapa bagian dari zona benua. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Zhao Feng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya untuk membuka jalan bagi Zhao Wang. Dengan kematian Grand Elder klan hantu gelap dan semua anggota eselon atas istana 9 kegelapan berkumpul di medan perang, klan hantu gelap akan memilih sendiri Grand Elder baru, dan Elder akan berubah juga. Setelah menyerahkan segalanya kepada Zhao Wang, Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk menuju medan perang Provinsi Lan. Beberapa hari kemudian, suara mendesing. Sosok Zhao Feng tiba-tiba muncul di luar kota dekat medan perang Provinsi Lan, tetapi kota itu sangat kosong. Sebagian besar ahli yang pernah ada di sini telah pergi ke bawah tanah. Ledakan, sosok jahat yang diselimuti cahaya berwarna ungu dan darah tiba-tiba keluar dari kota. Di samping sosok itu adalah kekuatan jahat yang menakutkan, kuat, yang mengguncang hati para ahli yang tersisa di dalam kota. Kupikir kau tidak akan datang. Nan Gongsheng memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki dunia tata ruang berkabut dan bisa tiba dengan sangat mudah, perbendaharaan di bawah ini sangat berbahaya. Tuan Suci yang normal pada tahap awal atau awal dari alam cahaya mistik tidak berani masuk. Selanjutnya, Zhao Feng berselisih dengan Istana 9 kegelapan. Dia akan mati jika bertemu dengan Raja Suci atau Demigot dari Istana 9 kegelapan. Kekuatanmu? Alis Nan Gongsheng berkerut. Kultivasi Zhao Feng tidak meningkat banyak. Kakak Feng, bawa aku bersamamu. Suara Zhao Yufei terdengar pada saat ini, dan surga bumi Yuanqi tiba-tiba bergetar. Sosok ungu melintas ke sisi Zhao Feng dan langsung melepaskan tekanan garis keturunan yang kuat. Zhao Yufei berada di tahap awal alam cahaya mistik, dan kulitnya memancarkan cahaya ungu seolah-olah dia adalah Dewi Batu Giok dan Es. Bahkan seseorang sekuat Nan Gongsheng merasakan kekuatan suci dan garis keturunannya bergetar. Kekuatan Yufei? Zhao Feng terkejut. Dia tidak mengharapkan sejumlah kecil sumber daya yang dia berikan padanya untuk membuatnya jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras spiritual. Nan Gongsheng jelas tahu bahwa Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual, tetapi mudah untuk mengatakan bahwa kemurniannya telah meningkat dari fakta bahwa garis keturunannya sekarang dapat menekannya. Kalian berdua benar? Nan Gongsheng memiliki ekspresi dingin saat dia berkata dengan santai. Dia kecewa dengan fakta bahwa Zhao Feng tidak menerobos, tetapi dia sangat mementingkan garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Kalau begitu ayo pergi, Zhao Feng tidak banyak bicara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya segera pergi. Sebuah jurang yang membentang di medan perang muncul di bumi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya yang sebagian besar terdiri dari Raja dan Kaisar berkumpul di dekat jurang. Ada juga banyak dewa suci pada tahap awal alam cahaya mistik. Di seberang jurang ada sekelompok non-manusia. Itu Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Zhao Feng. Duo setan berambut ungu akan bekerja sama sekali lagi. Zhao Feng itu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Dia menginginkan harta karun di bawah tanah meskipun dia hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Banyak ahli di dekat jurang mengejek atau kaget. Seorang pria berbaju hitam segera menggunakan token pesan unik dan mengirimkan pesan segera setelah dia melihat Zhao Feng muncul. Roh bulu senior, Zhao Feng ada di sini. Sebuah slip batu giok muncul di tangan seorang penatua berjubah hitam di dekatnya, dan dengan cepat bergabung ke udara dan menghilang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng melompat ke dalam jurang dan mulai menuju ke bawah. Weng, lapisan samar cahaya emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Kekuatan ilahi belum sepenuhnya hilang. Semua ahli dari kedua dinasti Tuan sedang menunggu di bawah tanah. Tatapan Zhao Feng melihat semuanya. Banyak ahli dari kedua dinasti Tuan berdiri dekat dengan mayat dewa. Sebagian besar ahli ini dikumpulkan dalam kelompok, mewakili beberapa kekuatan tertentu. Kekuatan yang mampu bertahan di bawah tanah adalah kekuatan terkuat dan paling menakutkan di zona benua. Memasuki mayat dewa. Jadi begitulah, Zhao Feng menggunakan kemampuan transparansi mata kirinya untuk mengintai situasi di bawah tanah, dan dia segera memperoleh beberapa informasi. Para ahli bawah tanah dibagi menjadi banyak kelompok oleh pasukan masing-masing. Beberapa kekuatan akan mengambil ahli lain juga beberapa dari Raja Suci tahap awal dan tahap akhir normal yang tidak berani pergi sendiri akan memasuki pasukan atau klan untuk perlindungan. Pada saat yang sama, pasukan ini akan menerima para ahli ini untuk memperluas kekuatan mereka secara keseluruhan dan memastikan mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari apapun yang ada di bawah tanah. Ada juga ahli akting solo dan tim kecil. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei adalah salah satu tim yang baru saja bersatu. Nan Gongsheng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan meskipun dia mungkin belum mengkonsolidasikan fondasinya, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Raja Suci. Zhao Yufei hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi dia memiliki garis keturunan ras spiritual, dan ketika bertarung di dekat mayat dewa, kekuatan pertempurannya tidak akan lebih lemah dari Nan Gongsheng karena surga bumi Yuanqi yang tebal. Di sana, oleh karena itu, tim Zhao Feng sangat kuat. Selama mereka tidak bertemu demigot, tidak akan ada kecelakaan. Ini juga mengapa Zhao Feng tidak khawatir tentang kedatangan Zhao Yufei. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki kartu tersembunyi lainnya, dan itu adalah demigot Kun Yun. Dia secara kasar bisa merasakan lokasi Kun Yun dengan token persegi yang dia terima. Zhao Feng percaya bahwa Kun Yun seharusnya menjadi sedikit lebih kuat setelah sekian lama berlalu. Ikut denganku, Zhao Feng menggunakan kekuatan suci cahaya mistik dari bumi petir angin untuk menutupi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dan bergabung ke dalam dinding jurang. Zhao Feng, kamu tahu cara menggunakan hukum bumi? Nan Gongsheng bertanya. Kembali ke dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa berbuat banyak ketika seribu perubahan naga ilusi dan naga ular biru menggunakan hukum bumi untuk melarikan diri. Mereka harus bergantung pada kucing pencuri kecil untuk memaksa mereka keluar. Zhao Feng tidak menjawab Nan Gongsheng. Dia terus melaju di bawah tanah dengan rekan satu timnya. Kekuatan Istana 9 kegelapan tidak ada di dekat sini. Zhao Feng merasa beruntung. Jika kekuatan Istana 9 kegelapan sudah dekat, maka Zhao Feng harus mengambil jalan memutar yang besar. Zhao Feng akhirnya memilih tempat tertentu dan berhenti. Kami akan menunggu kekuatan ilahi menghilang, lalu mengambil tindakan. Kata Zhao Feng. Dia tahu apa yang ada di bawah tanah dan seberapa besar jangkauan yang dicakup oleh kekuatan ilahi. Zhao Yufei tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zhao Feng. Dia segera bergabung dengan dunia kecilnya dan mulai berkultivasi. Zhao Yufei sangat dekat dengan kekuatan ilahi sekarang, jadi sangat bermanfaat baginya untuk berkultivasi di sini mengingat garis keturunan ras spiritualnya. Meskipun Nan Gongsheng memiliki beberapa pertanyaan, dia tidak mengatakan apa-apa. Suara mendesing. Zhao Feng memasuki dunia tata ruang berkabut. Kucing pencuri kecil itu mendengkur di dalam. Bulu abu-abunya berkedip dengan cahaya aneh dan mengeluarkan aura garis keturunan yang bahkan membuat jantung Zhao Feng melompat. Mungkinkah kucing pencuri kecil itu memiliki garis keturunan salah satu dari 10 ribu ras kuno? Zhao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat berpengetahuan dan telah berinteraksi dengan banyak garis keturunan 10 ribu ras kuno yang berbeda. Menurut tebakannya, jika kucing pencuri kecil itu memang memiliki salah satu dari garis keturunan 10 ribu ras kuno, peringkat garis keturunan itu setidaknya harus berada di 30 teratas, tetapi Zhao Feng tidak dapat menentukan dari mana garis keturunan itu berasal. Aura kacau ini saja. Zhao Feng memiliki banyak pertanyaan tentang kucing kecil pencuri itu, dan sekarang ada satu pertanyaan lagi. Sua, dua kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng. Masih ada sedikit waktu tersisa sampai divine power benar-benar menghilang. Saya akan mencoba menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik sebelum itu. Zhao Feng memiliki pandangan tegas saat dia mengedarkan teknik petir angin 5 elemen untuk menyerap kekuatan murni di dalam kristal dewa di bawah standar. Meskipun Zhao Feng berada dalam satu tim dengan Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei, masih sangat berbahaya baginya untuk mengintai mayat dewa sebagai dewa suci tahap awal belaka. Pada saat yang sama, dia menempatkan God Slying Arrow lain di bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menduplikasinya. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia bisa mengancam Raja Suci dengan emas gelapnya di bawah standar God Slying Arrows. Kekuatan seseorang kira-kira setara dengan Lightning Tribulation Eye Flame-nya dengan kekuatan penuh, tetapi Zhao Feng tidak ingin menggunakan setiap simbol God Tribulation Light sekaligus, jadi dia perlu menduplikasi beberapa God Slying Arrows yang lebih di bawah standar. Kekuatan ilahi di bawah tanah mulai perlahan meredup. Selain Zhao Feng dan kawan-kawan, pasukan dan tim lain mulai turun lebih dalam karena perlahan memudar karena mereka masih tidak tahu seberapa dalam jurang itu. Di tengah pasukan Grand Imperial Hall, Kaisar Naga Demigot berdiri di sana dan memegang tongkat emas dengan kepala naga di atasnya saat dia memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya dalam beberapa mil. Di tepi pasukan Grand Imperial Hall berdiri roh bulu Raja Suci. Matanya berkedip, dan kesadarannya memasuki item penyimpanan interspatialnya saat objek tertentu di dalamnya melintas. Pikiran Secret King Feather Spirit bergerak saat dia memperoleh beberapa informasi. Hehehe, dia benar-benar berani datang ke sini. Senyum ejekan muncul di wajah roh bulu Raja Suci. Raja Suci Sihai, bocah itu ada di sini. Tolong bantu saya, dan saya akan membalas Anda di masa depan. Secret King Feather Spirit berkata kepada seorang pria parubaya dengan rambut biru di sebelahnya. Demigod dan Raja Suci memimpin berbagai kekuatan di Aula Kekaisaran Besar. Roh bulu Raja Suci dan Raja Suci Sihai berada di tim yang sama, dan roh bulu Raja Suci adalah pemimpinnya. Ada satu Dewa Suci tahap akhir dan dua Dewa Suci tahap awal di tim mereka juga. Tim yang menakutkan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan kekuatan bintang tiga di dunia luar, tetapi saat ini, tim yang dipimpin oleh roh bulu Raja Suci ini mungkin bahkan tidak akan berada di 20 tim teratas dari semua orang yang hadir. Dengan hubungan antara kamu dan aku, kamu tidak perlu membayarku. Raja Suci Sihai tertawa dan berkata, hukum air mengalir di sekelilingnya dan mengubah lumpur menjadi aliran air. Dia sepertinya tenggelam dalam dunia air. Di tempat lain di bawah tanah yang tertutup kabut iblis. Melapor ke Grand Elder, kami telah mengkonfirmasi bahwa Zhao Feng telah datang. Seorang Dewa Suci tahap awal setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Sesosok tiba-tiba muncul di kabut iblis. Zhao Feng di sini untuk mencari kematian. Api iblis ungu gelap melintas di mata Demigod Dark Ocean. Dia adalah Grand Elder dari Nine Darkness Palace, dan hampir semua anggota Eselon atas dari Nine Darkness Palace membenci Zhao Feng. Zhao Feng telah membunuh banyak ahli Istana Sembilan Kegelapan saat mereka bertemu, dan dia telah mengambil alih pasukan bawahan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya Istana Sembilan Kegelapan. Kekuatannya bahkan telah meningkatkan ketenaran Istana Sembilan Kegelapan. Sembilan Istana Kegelapan tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Demigod Dark Ocean telah merencanakan untuk menangani ini sendiri segera setelah mereka selesai mempelajari rahasia bawah tanah, tetapi Zhao Feng malah datang langsung kepada mereka. Bunuh Zhao Feng di depan mata. Suara Demigod Dark Ocean terdengar di kabut iblis. Dipahami, aura yang kuat datang dari para pemimpin berbagai kelompok saat mereka menjawab dalam kabut iblis. Di suatu tempat tertentu di bawah tanah, seorang laki-laki yang ditutupi sisik naga hitam berdiri di samping seorang perempuan yang sangat normal berbaju putih. Seperti yang diharapkan dari mata takdir tidak ada ahli lain yang bisa merasakan keberadaanku di sini. Naga ular penghancur hitam tersenyum jahat. Tempat persembunyian Black Destruction Serpent Dragon sangat jauh dari semua kekuatan kuat dari kedua dinasti penguasa. Mata pucat Bailin tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang dalam yang berubah menjadi gambar berwarna. Masih tidak dapat melihat apapun tentang Zhao Feng. Bailin menghela nafas saat matanya yang putih pucat mulai berputar. Pada saat tertentu, sosok jahat berwarna ungu dan darah muncul di gambar, dan pemandangan buram juga terbentuk. Kita akan bertemu Zhao Feng di kepala mayat dewa. Kata Bailin, karena dia tidak dapat melihat apapun tentang Zhao Feng sendiri, dia harus melihat yang terkait dengan Zhao Feng. Kepala mayat dewa, mata Black Destruction Serpent Dragon berkedip. Bahkan jika Bailin tidak mengatakan itu, tujuan terakhirnya adalah kepala mayat dewa. Besiaplah untuk masuk. Bailin tiba-tiba berkata, dan naga ular penghancur hitam bergetar. Detik berikutnya, kekuatan ilahi di bawah tanah yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalurnya benar-benar menghilang. Suara mendesing. Naga ular penghancur hitam menyapu Bailin ke dunia kecilnya dan langsung menyerang ke bawah. Bahan kristal putih muncul di depan Black Destruction Serpent Dragon. Kombinasi kekuatan seperti dewa dan kekuatan ilahi. Naga ular penghancur hitam langsung memahami keadaan mayat dewa ini. Tubuh dewa dari dewa sejati adalah abadi dan abadi, dan itu bahkan lebih menakutkan ketika digabungkan dengan kekuatan ilahi. Bahkan jika semua demigod dari zona benua bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Sebuah jarak, mata Black Destruction Serpent Dragon terfokus, dan dia semakin mengagumi Eyes of Destiny. Mayat dewa sangat besar, jadi sangat sulit untuk menemukan celah, tetapi ada satu tepat di depan naga ular penghancur hitam. Semuanya ada dalam kendali Eyes of Destiny. Suara mendesing. Naga ular penghancur hitam memasuki salah satu celah di permukaan mayat dewa. Di tempat lain di kedalaman bawah tanah, mayat dewa terungkap saat kekuatan ilahi benar-benar menghilang. Itu mayat dewa. Kaisar Naga Demigod membeku. Tubuh yang begitu besar. Seberapa kuat orang ini ketika mereka masih hidup. Dan mengapa tubuh mereka ada di sini. Divine Sense Grand Emperor Song memindai mayat dewa yang sangat besar dan benar-benar terpana. Ledakan. Hu. Semua kekuatan dari kedua dinasti penguasa mengambil tindakan dan menyerang mayat dewa kristal besar. Peng. Ledakan. Seorang Raja Suci mengeluarkan sambaran petir merah yang merusak. Tapi itu tidak meninggalkan bekas apapun pada mayat dewa sama sekali. Ini benar-benar tidak terluka. Raja Suci ini tercengang. Jadi dia memimpin timnya untuk menemukan pintu masuk. Di tempat lain. Zhao Feng. Nan Gongsheng meraung dengan amarah yang samar. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng langsung muncul. Dan dia memiliki senyum di wajahnya. Kakak Feng. Kamu menerobos. Zhao Yufei memberi selamat saat dia merasakan perbedaan dalam aura Zhao Feng. Betul sekali. Zhao Feng meremas senyum. Dia akhirnya berhasil menembus ke tahap awal alam cahaya mistik di akhir, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak sumber daya dan kristal dewa di bawah standar yang dia gunakan dalam periode waktu ini. Zhao Feng mengedarkan Mystic Light Secret Power dari Earth of Wind Lightning dan menyerbu ke depan saat dia menutupi dua lainnya dengan kekuatannya juga. Ini adalah mayat dewa. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun lagi dan berkata langsung. Suara mendesing. Ada celah di mayat dewa tepat di bawah mereka, dan mereka melompat langsung ke tubuh mayat dewa. Bagaimana bisa ada suatu kebetulan sehingga celah berada tepat di bawah kita? Mata Nan Gongsheng menjadi gelap. Dia merasakan kemisteriusan Zhao Feng dan sensasi yang tak tertandingi itu sekali lagi. 1075, kristal darah Yao Spirit, ketiganya langsung merasakan gelombang padat surga bumi Yuan Qi ketika mereka memasuki mayat dewa. Rasanya sangat menyenangkan, dan pusaran air kekuatan suci di dalam tubuh mereka mulai berputar lebih cepat karena menyerap surga bumi Yuan Qi di dekatnya secara otomatis. Kecepatan kultivasi saya setidaknya 10 kali lebih cepat daripada kultivasi di dunia luar. Zhao Feng berseru kaget. Surga bumi Yuan Qi di dalam mayat dewa sangat tebal. Tidak ada tempat di dunia luar yang bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, ada aura ilahi yang kuat dan tenang di dalam mayat dewa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan hukum dan niat dengan lebih jelas. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Suara mendesing. Surga bumi Yuan Qi tampak membungkuk pada Zhao Yufei saat dia berjalan. Itu membentuk aliran energi yang dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Tanpa berkultivasi, tingkat di mana saya menyerap surga bumi Yuan Qi dapat mencapai kondisi yang sama seperti ketika saya berada di pengasingan di dunia luar. Zhao Yufei tercengang dan berbicara dengan tak percaya. Wajah Zhao Feng dan Nan Gongsheng keduanya membeku saat mereka menatap Zhao Yufei dengan mulut menganga. Kecepatan penyerapannya di sini bisa mencapai kondisi yang sama seperti ketika dia berada di pengasingan di dunia luar bahkan tanpa berkultivasi. Orang harus tahu bahwa, bahkan jika Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi, kecepatan kultivasinya tidak secepat Zhao Yufei. Pada saat ini, Zhao Yufei hanya menggunakan garis keturunan ras spiritualnya untuk dengan santai menyerap energi di dekatnya, dan kecepatan kultivasinya dengan mudah melampaui Zhao Feng ketika dia menggunakan kristal dewa di bawah standar. Nan Gongsheng dan Zhao Feng harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan garis keturunan Zhao Yufei sekali lagi. 20 garis keturunan teratas dari 10 ribu ras kuno sangat menakutkan dan jelas tidak sesederhana yang mereka kira. Yufei, bagaimana kalau kamu tinggal di belakang dan berkultivasi di sini? Zhao Feng menyarankan, mayat dewa adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual untuk berkultivasi. Setiap inci dari dinding kristal di dekatnya mengandung energi surga dan bumi, dan dengan mudah melampaui kekuatan yang terkandung dalam kristal dewa di bawah standar. Energi di beberapa tempat bahkan sebanding dengan kristal dewa sejati. Ini pada dasarnya berarti bahwa seluruh mayat dewa sama dengan kristal dewa yang sangat besar di bawah standar, tetapi struktur mayat dewa itu lengkap dan sangat tangguh. Itu tidak mungkin rusak. Namun, mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual hanya bisa menyerap energi di dalam mayat dewa secara langsung. Jika Zhao Yufei tetap tinggal dan berkultivasi di sini, dia mungkin akan bisa menyentuh level dewa tidak lama lagi. Tidak, aku ingin tinggal bersama saudara Feng dan menemukan keberuntungan sejati di dalam mayat dewa. Zhao Yufei segera menolak. Jika dia tinggal sendirian, risiko dan bahaya yang harus dihadapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng akan meningkat secara dramatis. Selain itu, alasan Zhao Yufei memasuki mayat dewa bukanlah untuk mencari keberuntungan. Ayo pergi. Hati Zhao Feng tergerak dan dia segera berbicara. Dibandingkan dengan energi surga dan bumi yang terkandung dalam mayat dewa, pasti ada harta yang lebih berharga yang terkandung di dalamnya. Aura jahat terpancar dari tubuh Nan Gongsheng dan menjadi semakin kuat. Jelas bahwa kemungkinan harta yang ada di dalam mayat dewa meningkatkan pertumbuhan tubuh pikiran mental dewa jahat. Miau Mia, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara sebelum menunjuk ke arah tertentu. Ayo pergi. Zhao Feng tahu bahwa kucing pencuri kecil itu tidak akan tidur pada saat ini. Dia meninggalkan tanda spasial dengan pelindung lengannya sebelum mereka pergi. Suara mendesing. Ketiganya segera terbang ke arah yang ditunjuk oleh kucing pencuri kecil itu, tetapi mereka berhenti sebelum mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Apa ini? Zhao Feng mendekati dinding kristal. Ada rumput kristal berwarna darah di sudut. Esensi surga bumi yang sangat kuat. Itu juga memiliki aura garis keturunan kuno. Zhao Yufei mengendus dan berkata, Mungkinkah itu ramuan berharga yang dibuat dari gumpalan samar aura garis keturunan dari mayat dewa dan kekuatan ilahinya? Zhao Feng perlahan menganalisis. Rumput spiritual berwarna darah dalam bentuk kristal ini tidak terhubung dengan mayat dewa. Seolah-olah itu telah tumbuh kemudian. Rumput kristal berwarna darah mirip dengan trate kristal air langit yang pernah diperoleh Zhao Feng itu adalah harta karun di antara mineral dan tanaman. Namun, rumput spiritual kristal berwarna darah ini tidak diragukan lagi lebih langka dan mengandung aura garis keturunan kuno yang kuat, serta heaven earth yuan ki yang tebal dan hukum kayu dan air. Selanjutnya, energi yang terkandung dalam rumput spiritual kristal ini bahkan lebih banyak daripada sumber daya berharga yang dimiliki Zhao Feng di alam mimpi kuno. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng memasukkan sumber daya ini ke dunia tata ruang berkabut. Setelah mengambil rumput spiritual kristal darah, Zhao Feng menyadari bahwa esensi surga dan bumi yang keluar dari dinding sebanding dengan kristal dewa. Sayangnya, dia tidak bisa mengambilnya. Keserakahan melintas di mata Nan Gongsheng, tetapi dia menekan dirinya sendiri. Mereka telah mendiskusikan banyak hal sebelum mereka memasuki mayat dewa. Semua yang mereka dapatkan di mayat dewa tergantung pada siapa yang mendapatkannya lebih dulu. Ada lebih banyak di sana. Mata Nan Gongsheng melirik ke dinding yang tidak terlalu jauh dan segera terbang, memetik ramuan kristal. Apa yang dikatakan Nan Gongsheng membuat Zhao Feng mengalihkan pandangannya dari dinding? Mungkinkah ini hanya rumput biasa di mayat dewa? Ekspresi Zhao Feng membeku, dan dia merasa sedikit canggung. Rumput spiritual kristal darah yang dia tempatkan sangat penting sangat umum di sini. Keberadaan menakutkan macam apa mayat dewa ini ketika mereka masih hidup. Tanda tanya, Nan Gongsheng menarik napas dingin saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dari situasi saat ini, sepertinya kekayaan di mayat dewa bahkan lebih berharga daripada istana Xie Yang. Aku juga tidak tahu, tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Dia hanya sebuah pemikiran dan tidak memiliki ingatan lengkap dewa kuno Xie Yang. Ayo tinggalkan ini dan pergi. Kata Zhao Feng. Meskipun ada banyak sumber daya yang menggoda mereka di jalan, mereka menahan diri dan tidak mengambilnya. Bagaimana mereka bisa membuang waktu untuk barang-barang normal seperti itu? Hati-hati, Zhao Yufei segera berkata saat dia merasakan gangguan dari Yuan Qi. Weng bom. Raungan terdengar saat aura kuat menyebar ke arah ketiganya. Sosok berwarna darah menyerbu keluar dari persimpangan jalan di depan. Sosok berwarna darah itu tampaknya memiliki bentuk manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Tubuhnya terbentuk dari energi dan hukum surga dan bumi murni. Ini adalah roh Yao yang terbentuk dari kekuatan di mayat dewa. Zhao Feng menyimpulkan setelah melihat sosok itu dengan mata kirinya. Jika mayat dewa bisa menelurkan sumber daya yang berharga, itu juga bisa membentuk roh Yao. Alasan mengapa Zhao Yufei dapat merasakan roh Yao ini sebelum Zhao Feng adalah karena ia sebagian besar terbentuk dari surga bumi Yuan Qi dan kekuatan ilahi. Suara mendesing. Roh kristal darah Yao sangat gesit, dan itu mengulurkan telapak tangannya. Bam! Hukum dan energi di dekatnya tertarik dan membentuk telapak tangan berwarna darah yang menghantam ketiganya dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan apa? Ekspresi Nan Gongsheng menjadi suram saat cahaya ilahi berwarna ungu dan darah membentuk cakar yang menebas. Peng! Ledakan! Ledakan! Nan Gongsheng mundur beberapa langkah, dan darahnya mendidih seperti setelah bentrokan. Serangan yang melebihi Raja Suci biasa. Mata Zhao Feng terfokus. Bahaya ada di samping keberuntungan. Mayat dewa itu penuh dengan harta karun salah satu dari mereka bisa membuat Raja Suci tergila-gila pada mereka. Ini juga berarti bahwa bahaya di dalam mayat dewa adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh dewa suci alam cahaya mistik yang normal. Dari pertukaran antara Nan Gongsheng dan roh kristal darah Yao barusan, Zhao Feng bisa melihat betapa menakutkannya roh kristal darah Yao. Ketiganya harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan mayat dewa, baik keberuntungan maupun bahaya. Peng! Ledakan! 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 Zhao Feng dan Zhao Yufei segera menyerbu ke depan, dan surga bumi Yuanqi di dalam mayat dewa mulai bergerak saat berubah menjadi badai ungu yang menyapu roh kristal darah Yao. Api mata petir kesengsaraan. Api muncul di mata kiri Zhao Feng dan berkilauan dengan simbol kesengsaraan petir dewa yang gelap. Suara mendesing. Bola api ungu dan emas transparan dengan aura destruktif God Lightning Tribulation meledak ke Blood Crystal Yao Spirit. Arg! Blood Crystal Yao Spirit langsung dirugikan melawan ketiganya. Di antara mereka, api mata petir kesengsaraan Zhao Feng melakukan kerusakan paling besar pada roh kristal darah Yao. Roh kristal darah Yao terbentuk dari mayat dewa dan memiliki serangan fisik yang kuat yang berisi gumpalan niat yang mendalam. Namun, jiwa dan pikirannya adalah kelemahannya. Suara mendesing. Roh kristal darah Yao langsung mulai berlari setelah melihat bahwa itu bukan pertandingan Zhao Feng dan teman-temannya. Zhao Feng dan teman-temannya mengejar roh kristal darah Yao, tetapi mereka tidak mencoba untuk membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya mengikuti di belakangnya. Zhao Feng berpikir bahwa tempat pembentukan roh kristal darah Yao pasti akan unik. Kelompok itu segera tiba di pintu masuk gua. Semuanya, hati-hati. Zhao Feng segera memperingatkan. Dinding di dekatnya berwarna merah samar, berbeda dari dinding sebelumnya. Suara mendesing. Roh kristal darah Yao melompat langsung ke dalam gua. Weng! Beberapa pekikan menakutkan, aura garis keturunan kuno yang kuat, dan gelombang kekuatan suci menyebar dari pintu masuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga kristal darah Yao spirit melompat keluar dari gua. Dua di antaranya berbentuk manusia sedangkan yang terakhir lebih besar berbentuk binatang. Masing-masing satu. Zhao Feng tersenyum tipis. Hanya apa yang aku pikirkan. Nan Gongsheng tertawa dingin dan mengungkapkan ekspresi haus darah saat cahaya-cahaya ilahi berwarna ungu dan darah bersinar darinya. Dari sudut pandang Nan Gongsheng, ini adalah bentrokan antara Zhao Feng dan dia. Jika dia menghabisi monster itu terlebih dahulu, itu akan membuktikan bahwa dia telah melampaui Zhao Feng dan bisa memasuki gua terlebih dahulu. Zhao Yufei tersenyum setuju. Ledakan. Ketiganya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei menyerbu ke arah dua roh kristal darah Yao berbentuk manusia. Jadi Zhao Feng jelas harus menghadapi roh kristal darah Yao yang berbentuk binatang. Semua ahli dari kedua dinasti Tuan mulai menemukan harta karun di mayat dewa yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Pertempuran tingkat yang berbeda terjadi di mana-mana di dalam mayat dewa. Beberapa dewa suci yang tidak berencana untuk memasuki mayat dewa mulai perlahan mendekatinya. Itu mayat dewa. Seharusnya tidak ada masalah jika saya hanya berkultivasi di sekitarnya. Dewa suci tahap awal duduk di sebelah mayat dewa dan mulai berkultivasi sambil menyerap sejumlah besar surga bumi Yuan Kimurni. Beberapa dewa semu sekret dan dewa suci tahap awal mulai menuju ke bawah tanah. Aku datang terlambat. Seorang tetua berbaju abu-abu mengungkapkan senyum tipis saat dia mendekati mayat dewa di bawah. Garis-garis hitam mulai muncul di mata redup sesepuh berjubah abu-abu saat dia melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan mata yang mengguncang hati seseorang. Jika saya menemukan kesempatan untuk menjadi dewa di sini, dia bisa hidup. Bentrokan intens. Di dalam mayat dewa, Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei masing-masing menghadapi roh kristal darah Yao. Cakar iblis jahat. Nan Gongsheng mengulurkan lengan kanannya, dan bunga berwarna darah mulai memanjang di atasnya sampai mereka membentuk cakar iblis yang merobek ke depan. Nan Gongsheng telah berhenti meremehkan lawannya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ledakan. Serangan Blood Crystal Yao Spirit berbentuk manusia langsung dihancurkan oleh Nan Gongsheng. Manusia, kamu mencari kematian. The Blood Crystal Yao Spirit melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat saat merasakan kekuatan jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng. Tubuh Blood Crystal Yao Spirit berubah menjadi merah terang, seolah-olah terbakar. Nan Gongsheng, roh kristal darah Yao ini mengandung aura garis keturunan kuno murni. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng jelas tahu apa arti tubuh pikiran dewa jahat bahkan jika garis keturunan kuno di mayat dewa sangat samar, itu masih sangat berguna baginya. Bahkan tubuh pikiran mental tidak bisa menebak kultivasi seperti apa yang dimiliki mayat dewa ini dalam hidup. Di masa lalu, hanya setetes darah biasa dari demi Gotkun Yun membuat semua jenius dari tanah suci bela diri sejati menjadi gila. Di sisi lain, Zhao Yufei bertarung melawan Blood Crystal Yao Spirit lainnya dengan santai. Kekuatan garis keturunan ras spiritual mampu bertahan untuk waktu yang sangat lama, dan kekuatannya tidak terbatas dalam situasinya saat ini. Namun, Zhao Yufei tidak memiliki kekuatan ledakan. Sementara roh kristal darah Yao tidak dapat melukai Zhao Yufei, Zhao Yufei juga tidak dapat menghabisi roh kristal darah Yao. Api mata petir kesengsaraan. Api ungu dan emas berkilau dengan tanda petir kesengsaraan dewa ungu gelap muncul dari mata kiri Zhao Feng. Suara mendesing. Api petir ungu dan emas yang benar-benar transparan dengan aura destruktif dari God Tribulation Lightning meledak ke Blood Crystal Yao Spirit. Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya terhadap roh kristal darah Yao. Dia langsung melepaskan teknik garis keturunan mata jiwanya. Domain petir kekuatan fisik. Tubuh petir suci Zhao Feng merilis domain petir kuning gelap, dan roh kristal darah Yao benar-benar ditekan ke tingkat tertentu dalam domain Zhao Feng. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu memegang belati kerajaan pembunuh bayangan di satu kaki dan cambuk ular naga emas gelap di tangan lainnya karena menarik perhatian roh kristal darah Yao dan melepaskan serangan padanya. Ukulan dominasi petir suci. Telapak petir suci penghancur langit. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan melepaskan beberapa serangan juga. Dia memiliki kendali mutlak atas kecepatannya dalam jarak terbatas. Setelah menerobos ke tahap awal dari alam cahaya mistik, kekuatan suci cahaya mistik Zhao Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya, ekspresi Nan Gongsheng menjadi gelap. Meskipun roh kristal darah Yao sedang dilawan oleh Zhao Feng sekarang, melemahkan niat jiwanya, kekuatan yang Zhao Feng tunjukkan saat ini hampir mencapai tingkat Raja Suci. Zhao Feng, aku akan masuk sekarang. Cahaya ilahi ungu terang melesat keluar dari tubuh Nan Gongsheng. Itu memancarkan kekuatan sunyi yang mengguncang surga dan bumi, dan bahkan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya bergetar. Kekuatan ilahi, alis Zhao Feng berkerut. Pada saat ini, Nan Gongsheng menggunakan gumpalan kekuatan ilahi yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya hanya untuk menang. Setelah menggunakan kekuatan ilahi ini, Nan Gongsheng bahkan tidak akan takut pada Raja Suci. Blood Crystal Yao Spirit memiliki kekuatan pertempuran dari Raja Suci, tapi kultifasinya belum pada level itu. Api mata petir kesengsaraan, baut petir putih yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata kiri Zhao Feng saat gelombang destruktif Sol Inten muncul. Menjadi pemimpin tim, Zhao Feng jelas tidak bisa dikalahkan oleh Nan Gongsheng atau yang terakhir hanya akan menjadi semakin arogan. Oleh karena itu, Zhao Feng memadatkan sejumlah simbol petir kesengsaraan dewa untuk melepaskan gerakan membunuh. Fum, bola kesengsaraan petir berkilauan seperti api dan memancarkan aura jiwa yang menakutkan saat mendarat di jiwa roh kristal darah Yao. Suara mendesing. Maksud jiwa kristal darah Yao Spirit awalnya sudah sangat lemah, sehingga bahkan tidak mampu bertahan satu napas pun sebelum benar-benar hancur. Sua, Zhao Feng memasukkan tubuh roh kristal darah Yao ke dunia tata ruang berkabut sebelum memasuki gua. Apa? Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis saat dia membunuh blut kristal Yao Spirit di depannya dan mengambil tubuhnya. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Zhao Feng. Di sisi lain, Zhao Yufei menggunakan teknik rahasia garis keturunan untuk membunuh roh kristal darah Yao juga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya bergegas menuju gua, tetapi karena Zhao Feng adalah yang tercepat, dia adalah yang pertama masuk. Ruang di dalam gua tidak terlalu besar. Dinding di sekitar gua belum sepenuhnya mengkristal sebagai gantinya. Ada jenis bahan karet yang naik turun. Di tengah gua ada kolam kecil yang berisi cairan kental berwarna darah. Roh kristal darah Yao yang terluka oleh Zhao Feng dan kawan-kawan sebelumnya terbenam di kolam berwarna darah, seolah sedang menyembuhkan lukanya. Di perbatasan kolam ada roh kristal darah Yao lainnya, tapi sepertinya itu belum sepenuhnya tumbuh. Aura garis keturunan kuno yang mengerikan. Zhao Feng tercengang saat merasakan aura di dalam kolam. Zhao Feng telah mengambil darah kerapetir api langit di alam mimpi kuno, tetapi kekuatan dan aura garis keturunan itu dapat diabaikan sepenuhnya dibandingkan dengan kolam ini. Datang, Zhao Feng segera mendekati kolam dan memasukkan beberapa cairan ke dalam dunia tata ruang berkabut. Pada saat yang sama, kucing pencuri kecil itu melompat langsung ke kolam dan mulai minum. Meskipun Zhao Feng adalah yang pertama kali tiba, dia tidak mengambil lagi setelah mengambil jumlah tertentu. Hmm, ini adalah. Zhao Feng mengambil mutiara kristal berwarna darah halus di dasar kolam sebelum mengarahkan pandangannya pada roh kristal darah Yao yang belum sepenuhnya tumbuh. Suara mendesing. Zhao Feng menempatkan roh kristal darah Yao yang belum matang ini ke dalam dunia tata ruang berkabut juga. Beraninya kamu mengambil darah Tuhan. Tanda tanya, roh kristal darah Yao yang terluka di kolam meraung saat menyerang Zhao Feng. Setelah mengambil sejumlah sumber daya sebagai rampasan perangnya, Zhao Feng mundur ke belakang sementara Nan Gongsheng dan Zhao Yufei maju dan membunuh roh kristal darah Yao yang terluka. Sisa 50% dari cairan berwarna darah di dalam kolam dibagi rata oleh mereka. Mungkinkah ini darah mayat dewa? Mata Nan Gongsheng berbinar. Mustahil. Kami bahkan tidak akan bisa mendekati darah sebenarnya dari mayat dewa. Kata Zhao Feng. Perkiraannya tentang kekuatan mayat dewa ini ketika mereka masih hidup terus meningkat. Darah di dalam kolam memiliki aura banyak garis keturunan. Itu bisa saja terbentuk hanya dari satu tetes darah mayat dewa. Namun, bahkan jika kolam ini memang mengandung setetes darah dari mayat dewa, bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatannya telah menghilang. Misalnya, roh kristal darah Yao terbentuk dari kolam ini. Meskipun demikian, cairan di dalam kolam juga tidak akan terlalu lemah. Bagaimanapun, itu berhasil menciptakan monster yang begitu kuat. Tidak bagus, seseorang datang. Zhao Feng melihat sosok melalui dinding dengan mata kirinya. Darah mayat dewa. Lima sosok non-manusia langsung bergegas. Manusia, suara tawa langsung terdengar. Karena semua yang ada di dalam mayat dewa membatasi Divine Sense, para dewa suci alam cahaya mistik harus mengandalkan penglihatan mereka. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua sampai mereka tiba. Ledakan, beberapa gelombang hukum dan niat yang menakutkan menghalangi Zhao Feng dan teman-temannya, yang telah bersiap untuk melarikan diri. Zhao Feng, seorang non-manusia dari ras manusia gajah berseru kegirangan. Mata Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei menjadi muram saat mereka melihat lima di depan mereka. Bentuk segudang dewa suci, Zhao Feng dan rekan-rekannya semua mengenal dewa suci ini dari ras manusia gajah. Terlepas dari dewa suci segudang bentuk, yang berada di tahap awal alam cahaya mistik, ada dewa suci tahap awal non-manusia lainnya di tim ini. Selain mereka, ada dewa suci tahap akhir dan dua raja suci. Tuan racun hitam, tuan racun ungu, ketiganya adalah keajaiban dari dinasti Gan Lord Agung. Wanita itu adalah Zhao Yufei, dan pria berambut ungu itu memiliki kekuatan dewa jahat. Sekret Lord Myriad Foms berkata dengan hormat kepada dua raja suci non-manusia di sebelahnya. Dinasti tuan bulan kegelapan tahu tentang Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri setelah datang ke medan perang. Membunuh mereka semua, racun hitam raja suci, anggota ras manusia ular, memiliki ekspresi dingin saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Sekelompok hanya tiga dewa suci berani memasuki mayat dewa. Dewa suci tahap akhir mencibir. Dari ketiganya, Zhao Yufei dan Zhao Feng keduanya hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Apakah mereka tidak tahu bagaimana kematian ditulis? Mereka berani masuk tanpa raja suci memimpin mereka. Sekret Lord Myriad Foms tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Seseorang harus tahu bahwa, bahkan jika sebuah kelompok memiliki raja suci, mereka tidak akan sepenuhnya aman di dalam mayat dewa. Lagipula, semua demigot dari kedua dinasti tuan juga telah memasuki mayat dewa. Menghentikan dua raja suci, aku akan menghabisi Sekret Lord Myriad Foms dan dua Sekret Lord lainnya. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei memutuskan apa yang harus dilakukan sementara lima non-manusia mengejek mereka. Kekuatan kedua raja suci ini jelas jauh lebih tinggi daripada roh kristal darah Yao dari sebelumnya, tetapi Nan Gongsheng memiliki kekuatan dewa jahat. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghentikan raja suci. Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual, yang menempati peringkat ke-19 di antara 10 ribu ras kuno. Pertahanannya sangat kuat, dan berada di lingkungan seperti mayat dewa seperti menambahkan sayap ke harimau. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghentikan raja suci juga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan rekan-rekannya mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kelompok non-manusia menyerang. Apa? Sekret Lord Myriad Foms telah bersiap untuk menyiksa trio di depannya. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan langsung menyerangnya. Weng, sebuah domain petir kuning gelap terpancar dari tubuh petir suci Zhao Feng, meliputi bentuk segudang dewa suci dan dua dewa suci lainnya. Setelah menerobos ke tahap awal dari alam cahaya mistik, para dewa suci normal pada peringkat yang sama akan merasa seperti mereka sedang membawa gunung ketika menghadapi wilayah kekuasaan Zhao Feng. Semuanya akan sangat ditekan. Sekret Lord Myriad Foms dan tahap akhir Mystic Light Realm Sekret Lord merasa sedikit lebih baik. Bagaimana ini mungkin? Tanda tanya. Kekuatanmu, Sekret Lord Myriad Foms benar-benar tercengang. Dia bertarung melawan Zhao Feng hanya beberapa tahun yang lalu, dan yang terakhir hanya memiliki sedikit keuntungan saat itu. Namun, Zhao Feng sekarang sangat dominan bahkan ketika menghadapi tiga dewa suci pada saat yang sama. Bunuh dia, Sekret Lord Myriad Foms berkata kepada Sekret Lord tahap akhir di sebelahnya. Setelah mengkonsolidasikan kultifasinya, dia juga memiliki kekuatan pertempuran dari dewa suci alam cahaya mistik tahap akhir. Dia percaya bahwa dua ahli dengan kekuatan pertempuran dari dewa suci tahap akhir seharusnya cukup untuk membunuh Zhao Feng. Lebih jauh lagi, masih ada dua raja suci dengan kekuatan penghancur dalam kelompok mereka juga. Rencana Zhao Feng, ayo bekerja sama dan bunuh dia. Sekret Lord Myriad Foms berkata kepada Sekret Lord tahap akhir di sebelahnya. Dewa suci tahap awal non-manusia lainnya memiliki setidaknya 50% dari kekuatan pertempurannya yang ditekan oleh domain Zhao Feng, jadi dia benar-benar diabaikan oleh dewa suci segudang bentuk. Tentu, non-manusia berbulu merah besar itu memelototi Zhao Feng. Meskipun manusia di depannya hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tekanan kuat memancar darinya. Namun, dia tidak perlu khawatir jika dia bekerja sama dengan Sekret Lord Myriad Foms. Sekret Lord Myriad Foms memiliki Eyes of Myriad Foms, dan kekuatan sejatinya mungkin bahkan lebih tinggi dari Sekret Lord tahap akhir normal. Bentuk segudang, dunia api. Sekret Lord Myriad Foms memfokuskan matanya, dan surga bumi Yuan Qi di dekatnya berubah menjadi gelombang api. Suhu mulai naik, dan gelombang api mengelilingi Zhao Feng. Non-manusia berbulu merah itu meraung dan melambaikan tinjunya. Api merah-merah menutupinya saat dia tampak berubah menjadi binatang buas yang menyala-nyala. Naga api bumi surgawi. Seekor naga api merah melilit dewa suci non-manusia saat dia menyerang Zhao Feng. Ruang yang menyala tidak dapat merusak dinding. Aku juga bisa menyerap elemen api. Zhao Feng tertawa dingin saat dia mengaktifkan garis keturunan Blood Devil Sunnya yang sempurna. Weng bom. Api seperti kaca yang menghanguskan yang mengeluarkan panas yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Zhao Feng. Pada saat yang sama, api didekatnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Zhao Feng. Ukulan dominasi petir suci. Zhao Feng menggunakan api petir angin dan tubuh petir sucinya bersama-sama dan bentrok dengan dewa suci non-manusia berbulu merah. Tuan suci non-manusia berbulu merah hanya mengolah teknik elemen api, tetapi Zhao Feng memiliki garis keturunan elemen api. Selain itu, teknik petir angin 5 elemen Zhao Feng tidak hanya mengandung elemen api. Oleh karena itu, dunia api dari dewa suci bentuk segudang sebenarnya lebih membantu Zhao Feng. Ledakan. Tuan suci non-manusia berbulu merah langsung didorong mundur oleh kekuatan ledakan Zhao Feng dan mendarat di dinding di belakangnya. Api seperti kaca merah menyala di sekujur tubuhnya dan mulai mengikisnya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan manusia ini. Tuan suci non-manusia berbulu merah itu benar-benar tercengang. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan oleh dewa suci tahap awal seperti ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa ribu balok pedang emas menikam ke arah Zhao Feng tepat saat dewa suci non-manusia berbulu merah dikirim terbang. Pedang dari logam penusuk. Cahaya berwarna pelangi yang berputar di dalam mata kiri sekret Lord Myriad Foms mulai melambat. Di sisi lain, dewa suci tahap awal melepaskan serangan ke arah Zhao Feng pada saat yang sama. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu mendengarkan perintah Zhao Feng dan melambaikan cambuk ular naga emas gelap pada dewa suci tahap awal non-manusia. Bentuk segudang dewa suci, kamu masih mencoba menggunakan trik kecil ini untuk melawanku. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. Su, Earth of Wind Lightning dikombinasikan dengan secret lightning bodi Zhao Feng dan membentuk penghalang petir berwarna kuning gelap. Suara mendesing. Beberapa ribu pedang logam penusuk dihentikan oleh perlindungan petir suci Zhao Feng setelah menembus penghalang setengah inci. Retakan, penghalang di sekitar Zhao Feng melepaskan gelombang petir cemerlang yang langsung menghancurkan pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebagian dari kekuatan Earth of Wind Lightning menyapu ke arah Secret Lord Myriad Foms. Weng, Secret Lord Myriad Foms memfokuskan matanya, dan perisai angin petir muncul dan memblokir kekuatan dari perlindungan petir suci Zhao Feng. Bagaimana kekuatan tempurmu bisa begitu kuat bahkan setelah kamu meningkatkan kultifasimu begitu cepat? Secret Lord Myriad Foms mengunci Zhao Feng dengan matanya. Zhao Feng hanyalah seorang kuasa Secret Lord ketika mereka bertarung pertama kali. Beberapa tahun kemudian, kultifasi Secret Lord Myriad Foms tidak meningkat, tetapi Zhao Feng telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik. Secret Lord Myriad Foms awalnya berpikir bahwa Zhao Feng telah dengan paksa meningkatkan kultifasinya ke tahap awal dari alam cahaya mistik untuk datang ke sini, tetapi kekuatannya yang sebenarnya tidak meningkat sebanyak itu. Namun, Secret Lord Myriad Foms sebenarnya sedikit takut dengan kekuatan saat ini yang ditampilkan Zhao Feng. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Zhao Feng tertawa dingin saat dia melepaskan proyeksi Little World of Wind Lightning miliknya ke arah Secret Lord Myriad Foms di samping Physical Force Lightning domainnya. Kultifasi Zhao Feng memang meningkat pesat, tetapi bahkan dia tidak tahu berapa banyak kristal dewa di bawah standar yang dia gunakan untuk melakukannya. Pada saat ini, kultifasi Zhao Feng setara dengan dewa suci segudang bentuk. Dalam hal serangan fisik, Zhao Feng sama sekali tidak perlu takut dengan bentuk segudang dewa suci, dan dalam hal jiwa, Zhao Feng benar-benar menghancurkan bentuk segudang dewa suci. Tuan racun hitam, Tuan racun ungu. Secret Lord Myriad Foms bersiap untuk meminta bantuan dua raja suci setelah melihat seberapa kuat Zhao Feng. Namun, Secret Lord Myriad Foms berhenti setelah melihat situasi di sebelahnya. Dua raja suci dari ras manusia ular hanya setara dengan Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Adapun dewa suci tahap awal, dia benar-benar ditekan oleh kucing pencuri kecil itu. Api mata petir angin, Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan menggunakan teknik garis keturunan mata sementara Secret Lord Myriad Foms terganggu. Foom, api petir ungu dan emas langsung meledak di wajah Secret Lord Myriad Foms. Dengan niat jiwa Zhao Feng berada di tahap akhir alam cahaya mistik, api mata petir angin regulernya sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi dewa suci segudang bentuk. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Zhao Feng menggunakan teknik dari Tao of Illusions. Dalam sekejap, mata Secret Lord Myriad Foms benar-benar tertarik pada mata kiri Zhao Feng, dan dia jatuh ke dalam labirin yang tak berujung. Mata bentuk segudang akan menjadi milikku. Zhao Feng sangat gembira. Pada saat ini, dia bisa sepenuhnya menekan Secret Lord Myriad Foms dan membunuhnya dengan teknik garis keturunan mata jiwanya. Namun, jika dia melakukan itu, mata Secret Lord Myriad Foms akan hancur, dan Eyes of Myriad Foms akan hilang sama sekali. Sejak dia menyelesaikan teknik pemisahan jiwa tingkat kedua, Zhao Feng memiliki pemikiran, dan itu adalah untuk menggabungkan sepasang mata dari salah satu keturunan delapan mata dewa besar ke dalam klon keduanya. Klon dari dewa suci biasanya memiliki persentase tertentu dari kekuatan tempur mereka secara langsung setelah diciptakan, tetapi kloning jiwa Zhao Feng membutuhkan waktu untuk menjadi lebih kuat. Namun, jika Zhao Feng menggabungkan mata dari salah satu keturunan delapan mata dewa agung ke dalam klonnya, itu akan meningkatkan laju pertumbuhannya. Zhao Feng memperkirakan bahwa, jika Zhao Wang tidak memiliki mata kematian, kecepatan kultifasinya setidaknya 60% lebih lambat. Oleh karena itu, Zhao Feng ingin mempersiapkan klon keduanya sebelumnya dan mendapatkan mata lain dari keturunan delapan mata dewa agung untuk meningkatkan laju pertumbuhan klon berikutnya. Selain itu, pengalaman dan pemahaman yang diperoleh klon ini juga akan ditransfer ke dalam kesadarannya sendiri. Jika klon kedua Zhao Feng memiliki mata segudang bentuk, maka Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang memahami lima elemen sama sekali, yang akan sangat membantu untuk teknik petir angin lima elemen Zhao Feng. Namun, pada saat ini, dewa suci non-manusia berbulu merah menyerang Zhao Feng. Auman naga api, dewa suci non-manusia berbulu merah melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik terang yang membentuk naga api besar dan menghancurkan ke arah Zhao Feng. Mengaum, naga api langsung memuntahkan gelombang api mengerikan yang mengubah dinding di dekatnya menjadi merah dan melepaskan gelombang panas. Apa kekuatan api ini? Tanda tanya, Zhao Feng terkejut. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak bisa meremehkan dewa suci manapun pada tahap akhir alam cahaya mistik. Langit menghancurkan petir-petir suci. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap saat dia mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan mengeluarkan telapak tangan raksasa dari petir merah kemasan. Dewa suci non-manusia ini telah menyela Zhao Feng tepat pada saat kritis, jadi Zhao Feng tidak akan menahan diri. Ledakan. Dua elemen api yang menghancurkan bentrok bersama. Ledakan. Telapak tangan merah kemasan yang ditusukkan Zhao Feng langsung melepaskan sambaran petir emas merah cemerlang yang menghancurkan naga api. Setelah menghancurkan naga api, kekuatan yang tersisa dari palem petir penghancur langit suci dihancurkan menuju dewa suci non-manusia. Ledakan. Tuan suci non-manusia ini dikirim menabrak dinding, dan beberapa retakan muncul di tubuh sucinya. Api yang membakar kemudian mulai membakar luka-lukanya. Zhao Feng melihat dewa suci segudang bentuk sekali lagi setelah menghabisi dewa suci itu. Pada saat inilah cahaya aneh melintas di mata segudang bentuk dewa suci bentuk segudang, dan dia berhasil berjuang keluar dari dunia hilang ilusi terlarang. Keringat dingin menutupi tubuhnya saat dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Wang Wang! Wang! Sekret Lord Myriad Foms dengan cepat mundur saat dia memanggil Wind Lightning. Dia tahu bahwa dia baru saja terjebak oleh teknik ilusi Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki mata segudang bentuk, yang memberinya ketahanan yang lebih kuat terhadap serangan jiwa, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Dia tidak pernah berharap niat jiwa Zhao Feng meningkat begitu cepat di atas peningkatan kultivasinya. Sekret Lord Myriad Foms tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan niat jiwa Zhao Feng yang mengerikan, Zhao Feng tidak perlu menggunakan begitu banyak usaha hanya untuk menghadapinya. Zhao Feng mungkin menginginkan sesuatu darinya. Tuan racun hitam dan racun tuan ungu, ayo mundur. Sekret Lord Myriad Foms segera mengirim pesan kepada dua raja suci. Sekret Lord Myriad Foms tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Apa? Kalian bertiga. Mata Sekret King Black Poison jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei adalah yang terkuat dari ketiganya. Dewa suci segudang bentuk dan dua dewa suci lainnya seharusnya bisa dengan mudah menghabisi Zhao Feng, tetapi hanya dalam waktu singkat, dewa suci tahap awal dikalahkan oleh seekor kucing kecil sementara dewa suci tahap akhir terluka parah. Oleh Zhao Feng, belum lagi Sekret Lord Myriad Foms. Racun ungu, ayo pergi. Bola mata Sekret King Black Poison berputar saat dia mengirim pesan Sekret King Purple Poison. Dari situasi saat ini, sepertinya Zhao Feng tidak lebih lemah dari Nan Gong Sheng atau Zhao Yufei. Begitu Sekret Lord Myriad Foms hilang, mereka berdua akan menghadapi serangan ketiga manusia. Sial, tiga manusia ini. Ekspresi mematikan muncul di wajah Raja Suci Racun Ungu. Kemenangan yang dia pikir bisa diadapatkan dengan mudah telah berubah menjadi pertarungan yang sangat sulit, dan pada akhirnya, mereka harus mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua Raja Suci dari ras manusia ular segera menggunakan teknik melarikan diri dan pergi dengan bentuk segudang dewa suci. Kejar mereka. Zhao Feng segera meraung. Dia hampir berhasil mendapatkan Eyes of Myriad Foms barusan jika dia kehilangan kesempatan ini. Siapa yang tahu apakah dia bahkan bisa melihat dewa suci segudang bentuk lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei segera mengejar mereka, dan cambuk ular naga emas gelap milik kucing pencuri itu berubah menjadi tali yang melilitkan diri pada dua dewa suci yang dipukuli dan menarik mereka ke dunia tata ruang berkabut. Huff. Tidak ada yang bisa mengejarku. Sekret Lord Myriad Foms mengungkapkan senyuman. Sekret Lord Myriad Foms tidak terlalu percaya diri untuk melarikan diri dari Zhao Feng jika dia sendirian, tapi itu berbeda karena dia mundur dengan dua Raja Suci. Sekret Lord Myriad Foms memfokuskan matanya, dan cahaya berwarna pelangi dari Myriad Foms Secret Power muncul di belakang mereka saat badai es muncul entah dari mana. Tombak Kekaisaran Es. Lapisan cairan biru es juga muncul di luar angkasa dan membentuk kabut yang menutupi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Hu, Zhao Feng dan teman-temannya dengan mudah dapat melewati badai es tanpa perlawanan apapun. Bekerja bersama. Tombak Kekaisaran Es. Lapisan cairan biru es juga muncul di luar angkasa dan membentuk kabut yang menutupi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Efek badai es benar-benar terhalang, dan mereka mampu mengejar ketiga bukan manusia tanpa perlawanan. Sialan, bocah ini. Alis Sekret Lord Myriad Foms berkerut. Dia telah melupakan fakta bahwa Zhao Feng juga berspesialisasi dalam hukum air. Namun, bahkan jika itu masalahnya, masih sulit bagi Zhao Feng dan rekan-rekannya untuk mengejar Dewa Suci segudang bentuk dan dua Raja Suci. Huff, mereka berani mengejar kita. Raja Suci racun hitam mencibir dingin ketika dia melihat Zhao Feng dan teman-temannya mengejar mereka. Dia dan racun ungu Raja Suci hanya takut bahwa Zhao Feng dan kawan-kawan akan menyerang mereka setelah bentuk segudang Dewa Suci hilang. Namun, itu bukan masalah karena Sekret Lord Myriad Foms berada tepat di depan mereka sekarang. Pisau racun ungu ekstrim, Sekret King Purple Poison tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang ungu pendek, melepaskan busur cahaya ungu berkilauan. Ketika seseorang melihatnya, mereka bisa merasakan racun mematikan yang memancar darinya. Wang Hu, Zhao Feng, Nan Gong Sheng, dan Zhao Yufei memiliki pengalaman bekerja bersama, dan mereka langsung melepaskan proyeksi dunia kecil mereka. Tiga proyeksi dunia kecil yang mengerikan berputar bersama dan menghalangi jalan di depan mereka. Sinar cahaya berwarna ungu terhalang oleh dunia kecil, perlahan-lahan menghabiskan kekuatan suci cahaya mistiknya. Namun, ini juga mengurangi kecepatan Zhao Feng dan perusahaan. Kakak Feng, meskipun kita memiliki keuntungan dalam pertarungan langsung, kesulitan mengejar mereka dan membunuh mereka telah berlipat ganda. Zhao Yufei mengirim pesan sebagai momen ini. Zhao Feng, apakah kita benar-benar perlu mengejar mereka? Nan Gong Sheng bertanya, biasanya tidak ada kejadian kematian dalam pertarungan antara para ahli dari kultivasi yang sama. Mengalahkan dan membunuh adalah konsep yang sama sekali berbeda. Nan Gong Sheng berpikir bahwa mereka pasti tidak akan mampu membunuh salah satu dari Raja Suci. Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan Dewa Suci segudang bentuk sekarang. Bantu aku menangkap Sekret Lord Myriad Forms. Saya bisa memberi Anda dua pilihan sumber daya pertama nanti. Zhao Feng memberi tahu mereka targetnya. Mata Nan Gong Sheng terfokus. Apa yang dikatakan Zhao Feng sangat menggoda Nan Gong Sheng telah bekerja sama dengan Zhao Feng berkali-kali, dan Zhao Feng selalu menjadi orang yang pertama kali menemukan kekayaan dan sumber daya. Zhao Feng memperoleh paling banyak setiap saat, sebagian karena garis keturunan matanya dan sebagian karena kucing pencuri kecil itu. Namun, Zhao Feng mengatakan bahwa dia ingin menangkap Dewa Suci segudang bentuk. Menangkap seseorang hidup-hidup bahkan lebih sulit daripada membunuh mereka. Zhao Yufei menganggupkan kepalanya setelah berpikir. Dari fakta bahwa Zhao Feng mengatakan dia menginginkan Dewa Suci segudang bentuk, dia tahu bahwa Zhao Feng tertarik pada mata segudang bentuk. Jika itu masalahnya, maka Zhao Yufei akan mencoba membantu Zhao Feng dengan kemampuan terbaiknya. Ketiganya mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk mengejar non-humans secepat mungkin. Bagaimanapun, mayat Dewa dipenuhi dengan bahaya jika bukan karena mata segudang bentuk, Zhao Feng tidak akan repot-repot mengejar mereka. Suara mendesing. Zhao Feng segera mengeluarkan skylocking bow dan menembakkan panah merah petir dengan wash. Suara. Nan Gong Sheng mengedarkan cahaya suci berwarna ungu dan darahnya, dan beberapa sosok ungu merah menyerbu ke depan. Zhao Yufei mengendalikan surga bumi Yuanqi sehingga memperlambat tiga bukan manusia. Manusia, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda tidak akan pernah mengejar kami. Ini hanya akan membuang waktu semua orang. Racun hitam Raja Suci mengirimkan layar air hitam yang melemahkan serangan Zhao Feng dan kawan-kawan. Racun Raja Suci ungu kemudian memblokir serangan yang tersisa. Racun hitam Raja Suci sangat marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi seperti itu setelah memasuki mayat dewa. Sekelompok manusia mengejar mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki Raja Suci bersama mereka. Ini adalah penghinaan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Sial! Manusia-manusia ini. Secret Lord Myriad Forms terkutuk. Ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di mayat dewa. Mengapa Zhao Feng dan teman-temannya begitu bertekad mengejar mereka? Hef! Itu akan menjadi saat kematian mereka jika kita bertemu non-human lainnya. Raja Suci racun ungu mencibir dan berkata. Namun, kebalikannya benar jika mereka bertemu dengan kelompok manusia. Alis Zhao Feng berkerut saat dia mengejar dari belakang. Jika dua Raja Suci dan Dewa Suci segudang bentuk ingin lari, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng berpikir untuk menggunakan panah pembunuh dewa di bawah standar, tetapi dia hanya memiliki empat, jadi dia ragu-ragu. Ledakan, Nan Gongsheng melepaskan cahaya berwarna ungu dan darah yang terbentuk menjadi cakar iblis dengan bunga di atasnya. Itu berisi gumpalan kekuatan ilahi yang menyebabkan cakar memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kedua Raja Suci segera mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka ketika mereka melihatnya, memblokir serangan Nan Gongsheng. Ledakan, gelombang kekuatan suci menyebar. Retakan, salah satu dinding putih langsung hancur. Hu, aura mengerikan yang mengguncang surga dan bumi dilepaskan, menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya bergetar. Ini adalah. Zhao Feng berhenti dan melihat ke arah dinding kristal yang pecah. Itu pecah. Secret Lord Myriad Forms dan teman-temannya juga berhenti. Mereka semua tahu bahwa dinding di dalam mayat dewa tidak bisa dihancurkan. Sangat sulit bahkan bagi demigod untuk meninggalkan bekas di atasnya, tapi gelombang kejut dari pertarungan mereka berhasil menghancurkan dinding ini. Ini terlalu aneh. Weng, lapisan emas samar menyebar di mata kiri Zhao Feng, dan dia melihat segala sesuatu di dalam dinding yang hancur. Itu adalah. Tanda tanya. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi tidak percaya. Ada dimensi yang relatif besar di dalam dinding yang hancur. Beberapa lusin pilar kristal putih ditempatkan di dalam dimensi, dan Zhao Feng berhasil melihat cahaya putih di tengahnya. Itu memantulkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya ke segala arah. Saat Zhao Feng dan teman-temannya muncul, pilar kristal melepaskan tekanan yang kuat, dan gelombang niat kuat mulai terbangun. Ledakan. Salah satu pilar kristal berubah menjadi raksasa kristal yang langsung menyerang. Peng. Ledakan. Pilar kristal yang tak terhitung jumlahnya mulai terbangun satu demi satu. Mereka berbeda dari blood crystal Yao spirits dari sebelumnya. Aura garis keturunan dari raksasa kristal ini lemah, tetapi mereka mengandung lebih banyak kekuatan ilahi. Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksa raksasa kristal ini. Mereka tampaknya lebih kuat dari roh kristal darah Yao dari sebelumnya. Roh kristal darah Yao dari sebelumnya belum mencapai tingkat Raja Suci. Hanya serangan mereka yang mencapai level Raja Suci. Namun, raksasa kristal di depan mereka ini benar-benar telah mencapai peringkat Raja Suci. Nan Gongsheng. Mereka mengandung aura kekuatan ilahi. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di dalam tubuh Nan Gongsheng, dan Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi serakah dan hirup pikuk. Dia jelas bisa merasakan aura kekuatan ilahi juga. Kekuatan ilahi ini sangat kuat, dan tampaknya bahkan lebih kuat dari kekuatan dewa jahat. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi ini, itu mungkin bisa melengkapi kekuatan dewa jahat di dalam tubuhnya. Manusia, mari kita bekerja sama untuk saat ini dan bekerja sama. Menjadi Raja Suci, racun hitam Raja Suci jelas bisa merasakan aura kekuatan ilahi. Jika dia bisa mendapatkan bola kekuatan ilahi itu, menjadi dewa tidak akan menjadi masalah. Kekuatan ilahi ini akan dengan cepat menarik lebih banyak kelompok. Racun Raja Suci ungu memberikan senyum jahat. Sekret Lord Myriad Forms sedikit ragu-ragu. Dari saat Zhao Feng dan rekan-rekannya mulai mengejar mereka, Dewa Suci segudang bentuk tahu bahwa dia adalah targetnya, dan yang paling mungkin diinginkan Zhao Feng darinya adalah mata segudang bentuk. Raja Suci, harap waspada terhadap Zhao Feng. Sekret Lord Myriad Forms jelas tidak bisa pergi begitu saja jika kedua Raja Suci ingin bekerja sama dengan Zhao Feng dan teman-temannya. Tentu, apa yang didapat semua orang tergantung pada kahlian mereka sendiri. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum berkata. Tentu saja, Zhao Feng berkonsultasi dengan Zhao Yufei dan Nan Gongsheng sebelum membuat keputusan ini. Munculnya kekuatan ilahi ini pasti akan menarik lebih banyak kelompok yang terbaik bagi mereka untuk mencoba mendapatkan sebanyak mungkin sebelum orang lain tiba. Racun Hitam Raja Suci dan teman-temannya semua tahu ini juga. Begitu seorang demigot tiba, mereka bahkan mungkin tidak mendapat bagian sama sekali. Lebih baik begini. Racun Hitam Raja Suci mengungkapkan senyum jahat. Tidak masalah bahkan jika dia harus menggunakan semua kartu tersembunyinya karena ini adalah kekuatan ilahi yang sebenarnya. Ayo pergi bersama. Zhao Feng segera meraung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kelompok Enam segera menyerbu melalui pintu masuk yang hancur. Racun Hitam Raja Suci melepaskan dunia kecil hitam yang menghalangi pintu masuk sehingga aura kekuatan ilahi menjadi lebih lemah, memberi mereka lebih banyak waktu. Meskipun kedua kelompok bekerja sama, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai satu sama lain. Peng, Bam, Ledakan, Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng bekerja sama dan melawan dua raksasa kristal. Ketiganya langsung melepaskan gelombang kekuatan pertempuran yang meledak-ledak yang menyerang satu raksasa kristal pada saat yang bersamaan. Ini adalah cara tercepat untuk menghancurkan raksasa kristal ini. Pertahanan Zhao Feng dan Zhao Yufei sangat kuat, dan Nan Gongsheng memiliki item dewa di bawah standar. Ketiganya mengambil serangan dari raksasa kristal lainnya secara langsung untuk sesat sementara mereka menyerang yang lain dengan kekuatan penuh. Cakar iblis darah, biaya giyok ungu, telapak petir suci penghancur langit. Zhao Feng dan rekan-rekannya melepaskan teknik pamungkas mereka melawan salah satu raksasa kristal. Pemboman kekuatan suci mendarat di raksasa kristal. Manusia tak tahu malu, raksasa kristal itu pasti tidak mampu menahan serangan Zhao Feng dan kawan-kawan, jadi dia akan berbalik dan mundur. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Zhao Feng tiba-tiba melemparkan teknik ilusi sementara raksasa kristal hendak melarikan diri, mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, Zhao Yufei dan Nan Gongsheng mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka untuk melepaskan serangan kritis. Tangan langit iblis. Serangan cahaya ungu seen flowing. Ledakan. Raksasa kristal benar-benar hancur dan meledak di bawah kerja tim yang sempurna dari ketiganya. Pada saat yang sama, banyak kristal putih jatuh dari tubuh raksasa kristal itu. Itu adalah kristal dewa di bawah standar. Zhao Feng dan teman-temannya berseru. Sebanyak tiga kristal dewa di bawah standar jatuh dari raksasa kristal, jadi Zhao Feng dan teman-temannya masing-masing mengambil satu. Di sisi lain, kelompok sekret King Black Poison juga berhasil membunuh raksasa kristal dan mendapatkan beberapa kristal dewa di bawah standar darinya. Tingkat kristal dewa di bawah standar ini berbeda. Mata Zhao Feng berbinar. Karena dia telah menggunakan beberapa kristal dewa di bawah standar sebelumnya untuk berkultivasi, dia bisa membedakannya hanya dengan satu pandangan. Energi yang terkandung di dalam kristal dewa di bawah standar ini lebih murni, dan memiliki sedikit aura dewa yang nyata. Selesaikan secepat mungkin. Lebih banyak raksasa kristal mendekat. Nan Gong Sheng segera berkata, mereka bisa mendapatkan kristal dewa di bawah standar hanya dengan membunuh raksasa kristal, tetapi ada lebih dari selusin di gua ini, dan mereka perlahan terbangun. Kedua kelompok sama-sama menyadari masalah ini. Saat ini, mereka hanya menghadapi dua atau tiga raksasa kristal sekaligus, tetapi jika semua raksasa kristal bangun dan menyerang bersama, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mundur. Peng, peng, ledakan. Semua orang mulai menyerang raksasa kristal dengan kekuatan yang lebih besar. Zhao Feng bahkan perlu menggunakan beberapa teknik garis keturunan mata ofensif yang kuat. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menyerang raksasa kristal, semua perhatian mereka tertuju pada bola cahaya ilahi di atas gua. Sukses! Siapapun yang datang ke sini akan mati. Raksasa kristal lain terbangun. Kelompok Zhao Feng dan kelompok Secret Lord Myriad Forms merasakan tekanan yang kuat. Saudara Feng, keadaan akan buruk jika ini terus berlanjut. Ekspresi Zhao Yufei menjadi muram. Dia dikelilingi oleh lapisan cahaya ungu yang menyilaukan saat dia melepaskan gelombang cahaya ungu yang menghantam raksasa kristal dengan setiap tindakannya. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei telah mencapai tingkat Raja Suci dalam hal kekuatan pertempuran, dan mereka bahkan bisa menghentikan Raja Suci non-manusia seperti racun hitam dan racun ungu. Untuk melakukan itu, mereka harus menggunakan penuh. Nan Gongsheng harus menggunakan kekuatan dewa jahat. Sementara Zhao Yufei harus menggunakan garis keturunan ras spiritualnya. Namun, meski begitu, mereka tidak memiliki keuntungan melawan kedua Raja Suci itu. Zhao Feng mengalahkan para dewa suci lainnya yang membalikkan keadaan. Pada saat ini, jauh lebih sulit untuk membunuh raksasa kristal ini yang memiliki kekuatan tempur dari Raja Suci. Dengan tambahan lebih banyak kristal raksasa, bahkan Zhao Feng merasakan bahaya. Di sisi lain, Nan Gongsheng menjadi lebih ganas pada detik, tetapi Zhao Feng dan Zhao Yufei tahu bahwa Nan Gongsheng telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dewa jahat. Keserakahan telah menodai matanya, tetapi pada kenyataannya, Nan Gongsheng sudah kelelahan. Aku akan menggunakan teknik garis keturunan mata jiwaku untuk menghentikan mereka. Serang hati mereka, Zhao Feng segera berkata. Serangan fisik Zhao Feng tidak sekuat Zhao Yufei atau Nan Gongsheng. Yang terbaik adalah membiarkan mereka menjadi kekuatan ofensif utama sementara dia menggunakan teknik garis keturunan mata jiwanya untuk mengganggu raksasa kristal dan teknik lain untuk memblokir serangan dari dua raksasa kristal lainnya. Melemahkan Raja Suci dan menghadapi serangan mereka secara langsung adalah tugas yang sulit bahkan untuk Zhao Feng. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Kekuatan jiwa tak terbatas dari tubuh jiwa petir Zhao Feng memasuki mata kirinya saat itu berubah menjadi labirin ungu dan emas yang tak terbatas. Labirin ini memberikan sensasi memikat yang mengganggu pikiran para raksasa kristal. Serangan suci cahaya spiritual. Cahaya ungu berkilauan di sekitar Zhao Yufei saat sumber besar kekuatan suci cahaya mistik mengembun di depannya dan mendarat di salah satu dada raksasa kristal itu. Cakar iblis penghancur langit jahat. Mata Nan Gongsheng berkilat dengan cahaya berwarna ungu dan darah saat kekuatan suci berwarna ungu dan darah yang menakutkan dan jahat terbentuk menjadi cakar jahat raksasa yang menebas ke arah dada raksasa kristal itu. Raksasa kristal ini berhasil mendapatkan kembali kesadarannya setelah diserang dan dia meraung keras sambil melambaikan tangannya. Itu akan menyerang. Kekacauan jiwa. Zhao Feng memfokuskan mata kirinya sekali lagi dan melepaskan gelombang energi mental yang mengelilingi kesadaran raksasa kristal itu dan mengalihkannya. Pada saat ini, serangan raksasa kristal tiba-tiba turun. Zhao Feng menggunakan domain petir kekuatan fisik dan dunia kecil petir angin untuk memblokirnya dan mengurangi kerusakan. Nan Gongsheng mengeluarkan perisai kolam emasnya dan memblokir serangan mengerikan lainnya. Lanjutkan serangan, kata Zhao Feng. Ketiganya tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka menyerang kelemahan raksasa kristal itu, melukainya dengan parah. Setiap kali raksasa kristal ini hendak menyerang, Zhao Feng akan menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa untuk mengalihkan perhatiannya. Ini akan mati. Nan Gongsheng meraung saat dia menggunakan gumpalan kekuatan ilahi lainnya. Di sisi lain, kelompok racun hitam Raja Suci juga menghadapi banyak tekanan saat mereka melawan tiga raksasa kristal secara bersamaan. Secret Lord Myriad Forms bersembunyi di balik dua Secret King dan menggunakan Eyes of Myriad Forms-nya untuk terus-menerus mengalihkan perhatian raksasa kristal untuk mendukung dua Secret King. The Eyes of Myriad Forms terspesialisasi dalam setiap elemen, dan kekuatannya sangat murni. Dia bahkan bisa memasuknya langsung ke dua Raja Suci. Raksasa kristal ini terlalu kuat. Racun Raja Suci Ungu merasa terganggu, tapi itu belum saat yang kritis. Dia tidak bisa menggunakan kartu tersembunyinya dengan mudah. Mereka masih harus waspada terhadap Zhao Feng dan kawan-kawan. Mereka memiliki seseorang yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul dalam kelompok mereka, jadi mereka memilikinya lebih mudah daripada kita. Racun Hitam Raja Suci memelototi Zhao Feng dengan ekspresi jelek. Raksasa kristal ini memiliki kekuatan dan pertahanan yang besar, tetapi niat jiwa mereka relatif lemah. Api mata petir angin. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan api ungu saat gelombang kekuatan garis mata yang mengerikan muncul. Fum, detik berikutnya, kepala raksasa kristal yang terluka parah itu meledak sebelum bisa melarikan diri, dan api kilat ungu emas membakar seluruh tubuhnya. Raksasa kristal ini kemudian menghadapi serangan langsung dari Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei. Ledakan, Nan Gong Sheng meraih hati raksasa kristal dan mengeluarkan kristal dewa di bawah standar. Itu yang kedua, Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia telah menggunakan banyak kekuatan suci dan niat mata sejak pertempuran dimulai. Situasi Nan Gong Sheng saat ini tidak jauh berbeda dengan Zhao Feng. Meskipun dia telah menembus ke tahap akhir dari alam cahaya mistik, dia belum mengkonsolidasikan kultifasinya, jadi kekuatan ofensifnya tidak sekuat yang seharusnya. Di sisi lain, sementara Zhao Yufei hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, auranya sangat stabil, dan dia mempertahankan aliran serangan berirama. Tidak banyak waktu tersisa. Cepat habisi raksasa kristal ini. Nan Gong Sheng meraung dengan ekspresi haus darah dan hirup pikuk. Manusia, bagaimana kalau kita semua menggunakan beberapa kartu tersembunyi kita untuk menyingkirkan masalah ini? Tanda tanya, racun hitam Raja Suci tiba-tiba berkata dari sisi lain. Kedua kelompok saling menjaga satu sama lain, dan ini secara dramatis mengurangi upaya yang mereka lakukan. Kenam dari mereka telah menghabiskan banyak energi dan mengalami cedera pada tingkat yang berbeda. Jika ini berlarut-larut, itu hanya akan menyakiti semua orang di sini dan menarik kelompok lain. Saat Zhao Feng sedang berpikir, aura muncul dari luar tembok. Grup lain ada di sini. Hati Nan Gong Sheng menegang. Apakah mereka manusia atau Yao? Hati Raja Suci racun hitam bergetar. Jika hanya mereka berenam, harta yang mereka peroleh akan dibagi rata, tetapi sekarang ada kelompok lain yang mendekat. Jika mereka akan kehilangan harta karun, racun hitam Raja Suci berharap setidaknya mereka adalah sekutu. Itu sekelompok non-manusia. Mata kiri Zhao Feng melihat menembus dinding, dan dia melihat para ahli non-manusia melaju kencang. Jika dia benar, salah satunya adalah Grand Elder of Demonic Sky Palace, Demi-God Destruction. Salah satu keturunan dari delapan mata Dewa Agung. Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia merasakan bahaya kritis. Belum ada orang lain yang mengetahui hal ini. Mereka masih menunggu rombongan datang. Namun, Zhao Feng bersiap untuk memberitahukan berita ini kepada Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei. Ledakan, 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 gelombang kesadaran yang kuat muncul dari bola cahaya di bagian paling atas gua dan melepaskan aura mengerikan yang bisa menekan segala sesuatu di dunia. Semua raksasa kristal di gua mulai gemetar dan berhenti menyerang. Apa yang sedang terjadi? Racun hitam Raja Suci tercengang saat dia melihat bola cahaya suci. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah? Zhao Feng terkejut saat dia menatap bola cahaya ilahi dengan mata kirinya, dan dia segera menarik napas dingin. Bola cahaya itu sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Mungkinkah itu berubah menjadi roh Yao seperti raksasa kristal? Zhao Feng benar-benar tidak percaya. Mata kirinya bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Jika itu hanya kekuatan ilahi, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tetapi jika kekuatan ilahi ini memiliki kesadarannya sendiri, itu sekarang adalah roh Yao. Betapa menakutkannya roh Yao ini jika bisa menggunakan kekuatan ilahi. Penghancuran demigot dan roh Yao dengan kekuatan ilahi. Pada saat ini, hanya Zhao Feng yang bisa merasakan dua bahaya kritis ini, tapi dia masih bersikap acuh-ta'acuh di permukaan. Kucing kecil pencuri Zhao Feng mengedarkan pikirannya dan berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil yang bersembunyi di kegelapan. Di sisi lain, racun hitam Raja Suci, racun umur Raja Suci, dan bentuk segudang dewa suci tertarik oleh gangguan yang datang dari kekuatan ilahi juga. Bagaimanapun, mereka bekerja sama di tempat pertama untuk kekuatan ilahi ini. Garis cahaya perak tiba-tiba melintas di belakang Secret Lord Myriad Fombs. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu mencengkeram sekop normal dan memukulkannya ke kepala Secret Lord Myriad Fombs. Kucing pencuri kecil itu dapat mentransfer pukulan cakarnya yang menakjubkan melalui sekop dan menggabungkannya dengan beberapa kekuatan sekop itu sendiri. Dalam sekejap, kepala Secret Lord Myriad Fombs bergetar. Ding, kucing pencuri kecil itu melepaskan kalung di lehernya yang berubah menjadi gambar naga emas gelap yang dengan cepat melilit Secret Lord Myriad Fombs. Cambuk ular naga emas gelap yang melilit Secret Lord Myriad Fombs memiliki kemampuan untuk mematikan rasa dan menyerap Mystic Light Secret Power yang membuat Secret Lord Myriad Fombs merasa tidak berdaya ketika mencoba untuk melawan. Miau Mia, setelah melakukan semua ini, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya dan titik kecil lampu hijau muncul. Titik kecil lampu hijau ini adalah kupu-kupu suci ulat sutera awan. Cloud Silquam Saint Butterfly segera mengepakkan sayapnya dan melepaskan angin puyuh serbuk sari setengah transparan yang berhembus ke Secret Lord Myriad Fombs dan menyebar ke segala arah. Tindakan kucing pencuri kecil itu sangat cepat itu melakukan semua ini dalam sekejap. Ekspresi racun hitam Raja Suci dan racun ungu Raja Suci berubah secara dramatis. Mereka telah tertarik oleh gangguan aneh yang datang dari bola kekuatan ilahi. Huuh, tepat saat kedua Raja Suci bersiap untuk menyerang, kupu-kupu suci ulat sutera awan membuka mulutnya dan mengeluarkan sutera lima warna yang memenuhi udara. Kombinasi dari awan Silquam Saint Silic dan Dream Pollen sangat mengganggu kedua Raja Suci. Suara mendesing. Detik berikutnya, kucing kecil pencuri itu menyeret Secret Lord Myriad Fombs yang tak berdaya dan berubah menjadi kilatan perak gelap yang menghilang. Manusia, apa yang telah kamu lakukan? Racun hitam Raja Suci tercengang. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah merencanakan semua ini dari awal berdasarkan kecepatan kucing. Kucing kecil pencuri itu melakukan segalanya dengan sempurna. Kedatangan kelompok lain yang datang dan gangguan kekuatan ilahi telah mengalihkan perhatian mereka, dan mereka lengah. Zhao Feng, apa yang kamu lakukan? Nan Gong Sheng berhenti. Jelas bahwa Zhao Feng juga tidak memberitahu mereka tentang rencananya. Pendatang baru adalah penghancuran demigod. Kita harus pergi. Zhao Feng mengirim pesan kepada mereka berdua sebagai peringatan sebelum melambaikan tangan kirinya untuk menggunakan dunia tata ruang berkabut. Apa? Ekspresi Nan Gong Sheng dan Zhao Yufei berubah secara dramatis. Mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Zhao Feng. Jika kelompok yang datang benar-benar dipimpin oleh demigod non-manusia, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Ledakan. Dindingnya hancur, dan beberapa sosok non-manusia menyerbu masuk. Pemimpinnya memiliki satu tanduk dan baju besi bersisik hitam. Ini adalah penghancuran demigod. Manusia? Kembali ke sini. Mata demigod Destruction melepaskan seberkas sinar emas yang cemerlang saat dia melihat Zhao Feng dan kawan-kawan, tapi sudah terlambat. Sosok Zhao Feng dan teman-temannya sudah menghilang dengan kilatan perak. Serangan demigod Destruction meleset dan mendarat di kristal raksasa di belakang mereka. Penghancuran senior. Racun hitam Raja Suci dan racun ungu Raja Suci memiliki ekspresi hormat. Mereka senang karena pendatang baru itu bukan manusia, tapi mereka tidak menyangka akan ada demigod di tim ini. Namun, Zhao Feng dan kawan-kawan segera pergi setelah menangkap Secret Lord Myriad Forms, seolah-olah mereka tahu bahwa pendatang baru akan menjadi tim demigod Destruction, tapi bagaimana mungkin? Divine Sense of a Secret Lord tidak bisa menembus dinding ini kecuali seseorang mencapai level demigod, tapi meski begitu, itu akan sangat lemah. Misalnya, demigod Destruction telah merasakan Zhao Feng sebelumnya dan segera melepaskan serangan, tetapi hanya setelah cukup dekat. Racun hitam Raja Suci dan racun ungu Raja Suci hendak memberitahu mereka situasinya, tetapi dengan boom, gua itu runtuh saat sosok raksasa yang berat turun di depan mereka.